Memadamkan Tepat saat mereka berdua tengah kebingungan, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping mereka. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan bertubuh ramping. Ia mengenakan jubah emas dengan sulaman naga emas yang luar biasa di atasnya. Tuan Kota Mata mereka bergetar saat mereka segera membungkuk dan bersujud. Salam, Tuan Kota Ya, mari kita bicara di tempat lain. Pria berjubah emas itu mengangguk. Dengan lambayan tangannya, mereka bertiga langsung menghilang tanpa jejak. Titik Tiga hari kemudian Pagi harinya, Zhao Eriong dan dua orang lainnya dimakamkan. Namun, keluarga Zhao tidak mempublikasikan masalah ini. Ini adalah ide Zhao Xiaojin. Dia ingin pergi dengan tenang. Tidak perlu membuat keributan. Lebih-lebih lagi. Ini juga karena pertimbangan masa depan keluarga Zhao. Dia juga tahu bahwa ayahnya adalah pilar keluarga Zhao. Jika berita kematian ayahnya tersebar, itu pasti akan berdampak besar pada keluarga Zhao. Karena itu, hanya anggota langsung keluarga Zhao yang mengetahui hal ini. Bahkan para pembantunya pun dirahasiakan. Titik Pada malam hari Di suatu aula Sekelompok orang duduk mengelilingi meja Pemimpinnya adalah paman tertua dan paman kedua Zhao Xiaojin Diikuti oleh istri dan anak-anak mereka Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin juga duduk di meja Meja bundar besar di hadapan mereka dipenuhi segala macam hidangan dan kendi berisi anggur Jumlah totalnya lebih dari 20 orang Mereka semua mengenakan pakaian putih polos dengan ekspresi sedih Mendesah Paman tertua Zhao Xiaojin mengalihkan pandangannya ke semua orang Lalu berdiri dan menghela nafas Kematian kakak ketiga adalah duka mendalam bagi keluarga Zhao kami Tetapi ada pepatah yang mengatakan Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali Kami turut berduka cita Itu benar Paman kedua juga berdiri dan memaksakan senyum Katanya, aku yakin kakak ketiga tidak ingin melihat kita bersedih hati bahkan di dunia bawah Sambil berbicara, dia mengangkat gelas anggurnya dan menatap semua orang Kalian semua, berdiri, pegang anggurnya, dan bersulang untuk mayat hidup mereka Keluarga Zhao semua berdiri dan memegang gelas anggur mereka Termasuk Zhao Xiaojin Qin Fei Yang memandang semua orang dan juga berdiri dengan gelas anggurnya Semula Dia orang luar dan tidak seharusnya duduk di sini Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan Paman tertua dan paman kedua Zhao Xiaojin terlalu antusias Apapun yang terjadi, dia harus duduk dan minum beberapa gelas Karena pihak lain begitu menghargainya, tentu saja dia tidak bisa menolak Karena itu, dia tetap tinggal untuk menemani Zhao Xiaojin Kakak ketiga, beristirahatlah dengan tenang Paman tertua Zhao Xiaojin meraum dalam kesedihan dan kemarahan Dia mengangkat kepalanya dan minum Kakak ketiga, kami akan menjaga Little Jin untukmu Jangan khawatir Paman kedua Zhao Xiaojin menjerit sedih Dengan air mata di matanya, dia mengangkat kepalanya dan meminum cawan itu Anggota keluarga Zhao lainnya adalah Wajah semua orang dipenuhi kesedihan Melihat Silakan duduk Paman tertua Zhao Xiaojin tersenyum dan menuangkan secangkir lagi Ia menatap Kinfei Yang dan berkata Adik kecil, terima kasih telah menjaga Xiaojin di ibu kota aliansi Kamu adalah teman Xiaojin, jadi kamu juga teman keluarga Zhao Di masa depan, pintu keluarga Zhao akan selalu terbuka untukmu Aku akan minum dulu sebagai bersulang Setelah berkata demikian, dia memegang gelas anggur itu dengan kedua tangan dan meminumnya dalam sekali teguk Teman harus saling membantu, tidak perlu bersikap begitu sopan Kinfei Yang tersenyum tipis Dia juga menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan meminumnya Bagus, bagus, bagus Beruntung sekali Xiaojin punya teman sepertimu Paman kedua Zhao Xiaojin mengangguk lega dan berkata sambil tersenyum Biarkan aku bersulang untukmu juga Terima kasih kembali Kinfei Yang tersenyum dan minum secangkir lagi Zhao Xiaojin menatap mereka bertiga dan berdiri Kalian makanlah pelan-pelan, aku akan duduk di luar Ada apa? Paman tertua dan paman keduanya menatapnya dengan curiga Aku ingin sendiri sejenak Kata Zhao Xiaojin Baiklah kalau begitu Jangan pergi terlalu jauh Keduanya saling berpandangan dan mengangguk Ya Zhao Xiaojin menjawab dan berjalan keluar Retakan Tapi pada saat ini Tubuh Kinfei Yang tiba-tiba bergoyang Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping Hem Zhao Xiaojin segera berhenti dan menatap Kinfei Yang Wajah Kinfei Yang cepat berubah pucat dan bibirnya menghitam Bahkan ada jejak darah mengalir dari sudut mulutnya Darahnya sebenarnya hitam Ini Melihat pemandangan ini, ekspresi Zhao Xiaojin tiba-tiba berubah Dia bergegas maju untuk mendukung Kinfei Yang dan bertanya Ada apa denganmu? Pada saat ini Kinfei Yang merasa lemah di sekujur tubuh Dan rasa sakit yang menusuk datang dari jiwanya Ada juga sedikit keterkejutan di matanya Tapi segera Sasarannya adalah pecahan gelas anggur Sebuah pikiran mengerikan muncul dalam benaknya Ada racun di dalam anggur itu Dan perasaan diracuni ini sangat familiar Tampaknya itu adalah Bubuk pemutus roh Kamu meracuniku Tiba-tiba Dia menatap Paman dan bibir Zhao Xiaojin dan berkata dengan marah Keracunan Saat dia mengatakan itu Semua orang terkejut Semua orang di meja itu begitu ketakutan Sehingga mereka segera membuang gelas anggur di tangan mereka Mereka semua berdiri dan menatap mereka berdua dengan kaget Paman, Paman, apa yang terjadi? Zhao Xiaojin juga menatap mereka berdua dengan ekspresi bingung Mereka berdua terdiam saat mengamati Qin Fei Yang Bisa Tiba-tiba Zhao Xiaojin juga memuntahkan seteguk darah Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah tanpa daya Bibirnya dan darahnya juga hitam Itu benar-benar beracun Dia menatap gelas anggur yang baru saja diminumnya Matanya dipenuhi dengan keterkejutan Mengapa ada racun dalam anggur itu? Qin Fei Yang memperhatikan penampilan Zhao Xiaojin Lalu memperhatikan anggota keluarga Zhao lainnya Baik Paman Zhao Xiaojin maupun istri dan anak-anak mereka Tidak ada satupun dari mereka yang diracuni Dengan kata lain Hanya dia dan Zhao Xiaojin yang diracuni Ini secara khusus ditujukan kepada mereka Lebih-lebih lagi Dilihat dari reaksi mereka sebelumnya Istri dan anak-anak mereka tidak mengetahui hal itu Dengan kata lain Orang-orang yang meracuni mereka adalah Paman dan Bibi Zhao Xiaojin Paman, Paman, katakan sesuatu Zhao Xiaojin meraung Keduanya saling berpandangan Senyum di wajah mereka menghilang dan digantikan oleh rasa dingin Kemudian, mereka perlahan berdiri Ayah, apa yang terjadi? Mengapa hanya mereka saja yang diracuni dan kita semua baik-baik saja? Seorang pemuda bertanya dengan heran Dia adalah salah satu putra Paman Zhao Xiaojin Paman Zhao Xiaojin berkata Karena hanya gelas anggur mereka yang beracun Hanya gelas anggur mereka yang beracun Lalu siapa yang meracuni mereka? Itu tidak mungkin kalian Semua orang memandang mereka berdua Itu kita Keduanya mengangguk Mengapa? Xiaojin, dia keluarga kita Seorang wanita menatap mereka berdua dan berkata dengan marah Diam Keduanya saling memaki Lalu menatapkin Feiyang dan Zhao Xiaojin Xiaojin, jangan salahkan kami Kami juga berusaha melindungi keluarga Zhao Jika kamu tidak mati Keluarga Zhao akan tamat Jika Anda ingin menyalahkan seseorang Salahkan diri Anda sendiri Anda telah menyinggung seseorang yang tidak dapat kita ganggu Keduanya menggelengkan kepala Menyinggung perasaan seseorang yang tidak mampu kita singgung Mata kin Feiyang berkedip dan berkata dengan suara yang dalam Apakah kamu berbicara tentang tetua ke-10? Itu benar Orang yang ingin membunuhmu adalah tetua ke-10 Keduanya mengangguk Bajingan, bajingan Dialah yang membunuh saudaramu Kau sebenarnya membantunya untuk menyakiti kita Aku keponakanmu Ayahku adalah saudaramu Ia baru saja dikubur dan jasadnya belum dingin Kau memperlakukanku seperti ini Apakah kau masih punya rasa kemanusiaan? Zhao Xiaojin meraung lemah Matanya dipenuhi kesakitan Dia baru saja kehilangan keluarganya Dan sekarang bahkan kerabat terdekatnya ingin menyakitinya Hatinya sakit Kita harus melindungi keluarga Zhao Jadi jangan salahkan kami Keduanya menggelengkan kepala Haha Pada saat ini Diiringi tawa keras Seorang pria berjubah emas mendorong pintu aula dan melangkah masuk Gubernur kota Pupil mata Zhao Xiaojin mengecil Dia gubernur kota Lautan Awan Qin Feiyang terkejut dan bingung Itu benar Zhao Xiaojin mengangguk Salam, gubernur kota Paman Zhao Xiaojin bergegas maju dan membungkuk Bagus sekali Gubernur kota mengangguk sambil tersenyum Lalu menatap Qin Feiyang dan Zhao Xiaojin Sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata Kalian berdua bisa saja menyinggung siapapun Tetapi kalian memilih untuk menyinggung tetua ke-10 Bukankah kalian sedang mencari kematian? Kau yang mengatur semua ini Zhao Xiaojin berbicara dengan marah Ya Aku tidak punya pilihan lain Itu perintah dari tetua ke-10 Aku harus melakukannya Kata gubernur kota Dasar bajingan Tidakkah kamu ingat bahwa ayahku telah menolongmu bertahun-tahun yang lalu? Kalau bukan karena ayahku Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi gubernur kota Lautan Awan? Zhao Xiaojin meraung dengan marah Keponakan kecilku Kamu tidak perlu menyebutkan hal itu dengan sengaja Ayahmu telah berjasa kepadaku Tetapi akulah yang mengurus keluarga Zhaomu selama ini Jadi kita impas Gubernur kota tersenyum dingin Ayahku benar-benar buta Zhao Xiaojin memiliki ekspresi sedih di wajahnya Dia benar-benar buta Kalau tidak Bagaimana mungkin dia menyinggung tetua ke-10 Gubernur kota tertawa dingin Lalu menatap Paman Zhao Xiaojin dan berkata Bunuh mereka Kita akan membunuh mereka Keduanya tercengang Jika bukan kalian berdua Mungkinkah itu aku? Sejujurnya Ini adalah ujian dari tetua ke-10 untuk kalian berdua Jika kalian berdua tidak menyerang Berarti kalian berdua tidak benar-benar setia kepada tetua ke-10 Apakah kalian berdua tahu apa konsekuensinya? Gubernur kota tertawa dingin Tatapan mereka bergetar Sebaliknya Asalkan kalian berdua membunuh Zhao Xiaojin dengan tangan kalian sendiri Maka itu membuktikan bahwa kalian berdua berada di pihak yang sama dengan kami Kami tentu akan menjaga keluarga Zhao kalian di masa depan Kami bahkan akan mengizinkan anak-anakmu memasuki ibu kota aliansi Kata Gubernur kota Masuki ibu kota aliansi Kedua mata mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan Lalu mereka saling bertukar pandang dan menatap Zhao Xiaojin secara bersamaan Xiaojin, kematianmu sepadan untuk bisa mendapatkan masa depan yang cerah bagi keluarga Zhao Aku tidak akan memaafkan kalian berdua bahkan jika aku menjadi hantu Zhao Xiaojin menatap mereka berdua dengan penuh kebencian Kalau begitu aku akan memastikan kau tidak akan punya kesempatan untuk menjadi hantu Cahaya dingin melintas di mata mereka saat mereka melangkah maju Salah satu dari mereka menyerang Qin Fei Yang Sementara yang lain menyerang Zhao Xiaojin Sungguh penampilan yang luar biasa Tetapi bagian terbaiknya belum datang Tunggu saja dan saksikan Qin Fei Yang melirik mereka bertiga dan mengirimkan suaranya Teratai api, cepat selamatkan kami Dia dapat memasuki alam kura-kura hitam sendiri hanya dengan pikirannya Tetapi Zhao Xiaojin tidak bisa karena dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa meraih Zhao Xiaojin Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta bantuan teratai api Desir Tepat saat paman dan paman kedua Zhao Xiaojin hendak menyerang Teratai api tiba-tiba muncul Ketika dia melihat situasi Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin Ekspresinya langsung berubah Setelah itu Dia meraihkan Fei Yang dengan satu tangan dan Zhao Xiaojin dengan tangan lainnya dan menghilang tanpa jejak Hem Keduanya tercengang dan segera melepaskan divine sense mereka Meski demikian, gubernur DKI tidak panik sama sekali Dia bahkan duduk di kursi dengan tenang Ada benda suci spasial Cepat tutup aula utama Paman Zhao Xiaojin dan paman keduanya dengan cepat mengunci alam kura-kura hitam Tidak perlu melakukan itu Gubernur kota melambaikan tangannya Apa? Mereka berdua menatap gubernur kota dengan kaget Gubernur kota melambaikan tangannya Dan penghalang emas segera muncul di kehampaan di luar aula utama 3142 Ini Keduanya bingung Tuan kota ini sudah lama menduga bahwa mereka mungkin akan lolos ke dalam benda suci luar angkasa Jadi sebelum masuk, aku sudah memasang penghalang terlebih dahulu Tuan kota tersenyum tipis Tuan kota tuan sungguh brilian Keduanya saling berpandangan dan tersenyum kagum Hanya dua bocah nakal yang masih hijau Bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari genggaman tuan kota ini Wajah tuan kota dipenuhi dengan kebanggaan saat dia menatap kehampaan dan berkata dengan acuh tak acuh Keluarlah, karena kamu sudah diracuni Kamu tetap akan mati jika bersembunyi di benda suci luar angkasa Kenapa repot-repot Titik Dunia kura-kura hitam Tanah setan Teratai api membawa Kinfei Yang dan Zhao Xiaojin ke ola kastil kuno Dia segera melihat ke ruang kultivasi dan berteriak Orang gila, ini masalah hidup dan mati, cepat keluar Bagaimana situasinya? Orang gila itu berlari keluar dari ruang kultivasi Dan ketika dia melihat situasi Kinfei Yang dan Zhao Xiaojin, ekspresinya berubah drastis Aku tidak tahu Teratai api menggelengkan kepalanya Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi Karena dia telah berkultivasi dan tidak memperhatikan keadaan luar Orang gila itu berjalan di depan Kinfei Yang dan Zhao Xiaojin Dan setelah memeriksa sebentar, dia mengangkat alisnya dan berkata Ini sepertinya adalah bubuk pemutus roh Bubuk pemisah roh Teratai api terkejut Tentu saja dia tahu tentang hal ini Ketika Zhuotian Sheng ingin membunuh Kinfei Yang dan orang gila Dia menggunakan racun mematikan ini Jangan khawatir, hal ini tidak akan membuatku bingung Orang gila itu tersenyum meremehkan Kekuatan jahat muncul dan mengalir ke tubuh Kinfei Yang dan Zhao Xiaojin Pada saat ini Pemulihan yang memenuhi tubuh mereka ditelan oleh kekuatan jahat Sekitar beberapa saat kemudian Racunnya akhirnya dihilangkan Ekspresi mereka berdua sangat tenang Apa yang terjadi denganmu? Kau benar-benar diplot lagi Orang gila itu memandang Kinfei Yang dengan tatapan mengejek Kinfei Yang berdiri dan menggerakkan tubuhnya Dia melirik Zhao Xiaojin yang tampak kesakitan dan menggelengkan kepalanya Jika itu kamu, kamu juga akan ditipu Apa maksudmu? Orang gila itu curiga Kinfei Yang menjelaskan situasinya secara singkat Mustahil Si gila dan si teratai api saling berpandangan Pamannya sendiri sebenarnya berkolusi dengan musuhnya untuk membunuh keponakannya sendiri Ketika mereka sadar kembali, keduanya menatap Zhao Xiaojin dengan sedikit simpati di mata mereka Pertama, anggota keluarganya meninggal secara tidak wajar Dan sekarang, dia dihianati oleh orang-orang yang dicintainya Pukulan ini mungkin tidak kecil Huff! Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka Kinfei Yang mendengus dingin Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar muncul di kehampaan Di layar Tuan Kota masih duduk di kursi dengan tenang Paman pertama dan kedua Zhao Xiaojin menggunakan indera kedewaan mereka untuk mengunci dunia kura-kura hitam Ada pun yang lainnya, mereka berkumpul di sudut aula Dan mereka tampak bingung harus berbuat apa Perubahan mendadak ini benar-benar di luar dugaan mereka Jadi mereka masih belum terbiasa dengannya Tuan Kota menunggu beberapa saat sebelum mengambil sebotol anggur di atas meja dan menyesapnya sedikit Ia tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak akan keluar? Tuan Kota, jika Anda meminta mereka keluar sekarang, mereka pasti tidak akan berani keluar Siapa tahu, mereka mungkin sudah mati di benda suci spasial itu Paman pertama dan kedua Zhao Xiaojin mencibir Itu masuk akal Kalau begitu mari kita hancurkan benda suci spasial itu Pasti ada kaki tangan mereka di dalam, dan mungkin ada lebih dari satu atau dua Bunuh mereka semua Kata Tuan Kota Acuh tak acuh Ya, keduanya menanggapi dengan hormat Pada saat yang sama, mereka melangkah maju Mata mereka berkedip dengan cahaya dingin saat mereka menyerang dunia kura-kura hitam Pada saat yang sama Ketika Zhao Xiaojin melihat kejadian ini, ekspresinya langsung berubah Dia berseru, tidak bagus, ayo lari Berlari Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang Mereka semua adalah ahli alam berdaulat Bagaimana benda suci spasialmu bisa menahan serangan mereka? Jika kita tidak lari, apakah kita akan menunggu kematian? Zhao Xiaojin berkata dengan cemas Haha Orang bila itu tiba-tiba tertawa keras Qin Fei Yang dan Fire Lotus juga memiliki sedikit senyum di mata mereka Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Zhao Xiaojin menatap mereka bertiga dengan curiga Kau tidak salah bicara Benda-benda suci spasial biasa tidak dapat menahan serangan mereka Tetapi tempat ini bukan benda suci spasial biasa Dengan kultivasi mereka, bahkan jika ada 800 dari mereka, mereka tidak akan dapat menghancurkannya Si gila tersenyum meremehkan Benar-benar Zhao Xiaojin tidak mempercayainya Ledakan Sebelum dia selesai berbicara, dua orang di luar saling melemparkan pukulan Namun, Zhao Xiaojin, yang berdiri di dalam kastil kuno, tidak merasakan sedikitpun guncangan Ini Pada saat ini Dia memandang keluar kastil kuno dengan ekspresi datar Benda suci spasial macam apa ini? Bahkan para ahli alam berdaulat pun tidak dapat menggoyahkannya Biar ku beritahu, belum lagi sampah-sampah ini Bahkan ahli alam berdaulat yang sempurna yang telah memahami hukum ruang waktu tidak akan bisa masuk dengan cara membunuh Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan Dia menatap Kinfei Yang dan berkata Aku sudah membantumu membuang racunnya Sisanya terserah padamu Aku akan melanjutkan pengasinganku Dengan itu, dia berjalan memasuki ruang kultivasi tanpa menoleh ke belakang dan menutup pintu batu dengan keras Kalau begitu aku pergi dulu Teratai api memandang Kinfei Yang dan tersenyum Dalam Kinfei Yang mengangguk Teratai api tersenyum pada Zhao Xiaojin dan berbalik untuk meninggalkan kastil kuno Apa maksudnya? Mereka tampaknya tidak khawatir sama sekali Zhao Xiaojin melihat pemandangan ini dengan ekspresi tertekan Orang macam apa mereka ini? Itu bukan masalah besar Mereka tidak perlu tinggal di sini Kinfei Yang tersenyum tipis Ini bukan masalah besar Zhao Xiaojin tercengang Tenang, tenang Kinfei Yang menghiburnya dan kemudian menundukkan kepalanya untuk merenung Adapun Tuan Kota dan keluarga Zhao di luar Dia tidak peduli untuk memperhatikan mereka Melihat ini Zhao Xiaojin benar-benar tidak bisa berkata apa-apa Setelah hidup bertahun-tahun Dia belum pernah melihat orang yang begitu tenang Dan ada lebih dari satu Di luar Pada saat ini, paman besar Zhao Xiaojin dan paman kedua-keduanya terkejut Sebenarnya tidak hancur Jejak keterkejutan muncul di mata Tuan Kota saat dia berdiri dan secara pribadi mengambil tindakan Tetapi masih belum mampu menggoyahkan alam Kura-Kura Hitam Seseorang harus tahu Setelah alam Kura-Kura Hitam menyatu dengan Kastil Kuno Kekuatannya setara dengan senjata ilahi Dominator Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menghancurkannya Itu hanya sekadar angan-angan Sepertinya Tuan Kota ini telah meremehkan mereka Tetapi Tetua Kesepuluh tidak mengatakan bahwa mereka memiliki benda suci spasial yang begitu kuat Sang Tuan Kota mengerutkan kening Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman besar dan paman kedua Zhao Xiaojin kebingungan Apa yang kamu takutkan? Keduanya hancur tubuhnya dan jiwa mereka tercerai berai Mereka pasti akan mati Sekarang, aku sangat tertarik dengan objek ilahi spasial ini Jejak keserakahan tampak di mata Tuan Kota Titik Di Kastil Kuno Kinfei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ruang kultivasi dan berkata Dan Wang Chai Pintu batu terbuka dan Dan Wang Chai berjalan keluar Zhao Xiaojin juga mengangkat kepalanya dan menatap dan Wang Chai dengan curiga Seluruh tubuhnya dipenuhi aroma pil, dia jelas seorang alkemis Tiba-tiba Zhao Xiaojin tampaknya teringat sesuatu saat dia melihat ke arah Kinfei yang dan berkata Saya dengar kamu punya tujuh pil dewa berbentuk naga Ya, apakah ada masalah? Kinfei yang menganggup dan menatapnya dengan bingung Saat Frenzy dan Yeyuan bertarung, tujuh pil dewa berbentuk naga telah terbongkar, jadi itu bukan rahasia lagi Zhao Xiaojin menunjuk ke arah dan Wang Chai dan berkata, mungkinkah dia yang memurnikan pil-pil ini Dalam Kinfei yang menganggup Luar biasa Zhao Xiaojin memandang dan Wang Chai dengan kagum Dilihat dari usianya, dia tampak lebih muda darinya, tetapi dia ternyata mampu memurnikan pil suci tingkat tinggi seperti itu Apa yang menjadi keahlianku? Yang benar-benar kuat adalah tuan muda Dan Wang Chai shook his head Dia Zhao Xiaojin menunjuk ke arah Kinfei yang lagi Dalam Bakat tuan muda dalam bidang alkimia sangat tinggi Dibandingkan dengan tuan muda, kemampuanku bahkan tidak sampai sepersepuluh darinya Dan Wang Chai lauget Tidak mungkin, kamu juga seorang alkemis Zhao Xiaojin menatap Kinfei yang dengan kaget Bukankah aku terlihat seperti itu? Kinfei yang terkejut Tidak, kamu tidak melakukannya Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya Dia sama sekali tidak memiliki aura seorang alkemis Benar sekali, karena sudah lama aku tidak menyentuh tungku pil Adapun kata-kata dan Wang Chai, itu terlalu dibesar-besarkan Dulu aku memang berada di atasnya, tapi sekarang, setelah sekian lama diabaikan, aku jauh di bawahnya Kinfei yang tersenyum sedikit Lalu mengapa kamu mengabaikannya? Zhao Xiaojin curiga Dimanapun mereka berada, para alkemis dihormati Alkemis lainnya tidak sabar menunggu semua orang di dunia tahu bahwa mereka adalah alkemis Tetapi orang ini jelas memiliki bakat dalam alkimia, dan bakatnya tidak biasa, tetapi dia sebenarnya mengabaikannya Dengan dia di sekitar, apakah aku masih perlu memurnikan pil? Kinfei yang melirik dan Wang Chai dan berkata sambil tersenyum Zhao Xiaojin tercengang, alasan macam apa ini? Dan Wang Chai adalah seorang alkemis Apakah ada konflik dengan Kinfei yang yang sedang memurnikan pil? Seharusnya tidak ada konflik Kamu perbaiki milikmu? Aku perbaiki milikku Semua orang bekerja keras bersama-sama, bukankah itu bagus? Titik Tunggu sebentar Tiba-tiba Zhao Xiaojin mengerti Ini adalah semacam kepercayaan mutlak Kinfei yang memercayai dan Wang Chai dan percaya bahwa dan Wang Chai tidak akan mengkhianatinya Jadi dia menyerah memurnikan pil dan melatih dan Wang Chai dengan seluruh kekuatannya Padahal, dia tidak tahu Tidak serumit yang dia kira Kepercayaan sudah pasti menjadi suatu keharusan Adapun tidak menyukai alkimia, itu murni karena Kinfei yang takut pada masalah Kinfei yang tidak menjelaskan dan menatap dan Wang Chai sambil tersenyum Berikan aku semua pil yang dapat membuka pintu potensi Anda Mendengar ini, dan Wang Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhao Xiaojin Dalam Kinfei yang mengangguk Tetapi Dan Wang Chai fronit Meskipun alam awan langit juga memiliki pil yang dapat membuka pintu potensi Itu hanya pil alam sangking Jika dia mengeluarkan pil potensial sekarang dan membantu Zhao Xiaojin membuka pintu potensi Jika Zhao Xiaojin sampai membocorkannya Itu pasti akan membawa bencana yang fatal bagi mereka Tidak apa-apa Kinfei yang tersenyum sedikit Dan Wang Chai menatap Kinfei yang dalam-dalam lalu mengangguk Baiklah, aku akan segera memperbaikinya Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke ruang kultifasi Apa yang baru saja kamu katakan? Pil yang dapat membuka pintu potensi Zhao Xiaojin menatap Kinfei yang dengan curiga Ya Bukankah sudah kukatakan sebelumnya Untuk membantu Anda meningkatkan persepsi dan potensi Anda Satu-satunya cara untuk meningkatkan persepsi dan potensi Anda adalah dengan membuka pintu potensi Kinfei yang mengangguk Jadi seperti itu Zhao Xiaojin tiba-tiba menyadarinya dan kemudian berkata Namun, saya mendengar dari ayah saya bahwa pil alam sangking tidak berguna Dia tidak tahu bahwa ada pil lain yang dapat membuka pintu potensi Jadi dia secara alami berpikir bahwa Kinfei yang meminta dan Wang Chai untuk mendapatkan pil alam sangking 3144 Ramuanku berbeda dari ramuan penciptaan sangking Kinfei yang tersenyum tipis Berbeda Zhao Xiaojin tercengang Apa maksudnya? Kinfei yang tidak menjelaskan lebih lanjut Dia duduk di kursi di aula dan menunggu dan Wang Chai dengan tenang Sesaat kemudian Dan Wang Chai akhirnya keluar dengan sebuah kotak giyok yang indah di tangannya dan menyerahkannya kepada Zhao Xiaojin Zhao Xiaojin mengambil kotak giyok itu dengan curiga dan menatap Kinfei yang Buka itu Kinfei yang tersenyum Zhao Xiaojin menarik napas dalam-dalam dan matanya penuh harap Kemudian, dia perlahan membuka kotak giyok itu Saat kotak giyok itu dibuka, cahaya suci yang menyelaukan memancar keluar Itu adalah cahaya ramuan berbentuk naga Setiap ramuan memiliki total tujuh ramuan berbentuk naga Aroma obat yang kaya langsung memenuhi seluruh aula kastil kuno Ini pertama kalinya aku melihat ramuan dengan tujuh ramuan berbentuk naga Zhao Xiaojin bergumam Apa yang anda dengar mungkin salah, tetapi apa yang anda lihat benar Orang ini memang menakjubkan Dengan prestasinya dalam bidang alkimia Bahkan jika ia memasuki aula iblis atau aliansi penggarap keliling Ia akan menerima perlakuan terbaik Namun, orang ini bersedia mengikuti Kinfei yang Pesona macam apa yang dimiliki Kinfei yang Zhao Xiaojin tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Kinfei yang Dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan di matanya Kinfei yang tersenyum dan berkata Dan Wang Chai, beritahu dia cara menggunakan ramuan ini Oke Dan Wang Chai menganggup dan mengeluarkan ramuan potensial dari kotak giyok Dia tersenyum dan berkata Nona Xiaojin, ini adalah ramuan potensial Ini dapat membuka pintu menuju potensi seorang seniman bela diri Ahli bela diri, dan leluhur bela diri Apa? Membuka pintu bagi potensi seorang seniman bela diri Ahli bela diri, dan leluhur bela diri Zhao Xiaojin tercengang Dan Wang Chai mengeluarkan ramuan potensial lainnya dan berkata sambil tersenyum Ini untuk membuka raja pertempuran, kaisar pertempuran Tunggu sebentar Zhao Xiaojin berkata buru-buru Apa? Dan Wang Chai menatapnya dengan curiga Maaf mengganggu, tapi saya benar-benar tidak bisa menahannya Apakah kamu yakin bahwa pil ini dapat membuka potensi seorang seniman bela diri Master bela diri, dan leluhur bela diri Zhao Xiaojin meraih pil potensial dan menatap dan Wang Chai dengan tak percaya Tentu saja Dan Wang Chai nodet Tetapi Bagaimana ini mungkin? Saya pernah mendengar bahwa ada pil obat di dunia yang dapat membuka gerbang potensi Namun, konon resep pil ini semuanya tercatat dalam jilid pertama kitab alkimia Namun, jilid pertama kitab alkimia telah lama hilang Faktanya, apakah volume pertama mantra alkimia itu ada atau tidak adalah masalah lain? Mungkinkah Anda sendiri yang mengembangkan pil obat ini? Zhao Xiaojin bingung Dan Wang Chai menoleh untuk melihat Qin Fei Yang Zhao Xiaojin juga melihat ke arah Qin Fei Yang Qin Fei Yang menatap Zhao Xiaojin dan berkata sambil tersenyum tipis Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Yang perlu kamu ketahui adalah pil ini memang dapat membantumu membuka pintu menuju potensi dirimu Zhao Xiaojin ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu Karena dia tiba-tiba teringat bahwa Qin Fei Yang telah bertanya padanya apakah dia bisa dipercaya Saat itu dia masih sedikit bingung Tetapi sekarang, ketika dia melihat pil ini, dia akhirnya mengerti Ternyata yang dimaksud Qin Fei Yang adalah pil ini Dengan kata lain Keberadaan pil ini merupakan hal yang tabu Karena hal itu tabu, dia tentu saja tidak bisa bertanya lebih lanjut Qin Fei Yang menatap dan Wang Chai dan berkata sambil tersenyum, lanjutkan Dan Wang Chai mengangguk, menatap Zhao Xiaojin, dan perlahan menjelaskan kegunaan semua pil itu Segera Setelah selesai menjelaskan, dia tersenyum dan berkata Mengenai situasi pil penciptaan Sang King, kamu sudah tahu Jadi aku tidak akan menjelaskannya secara rincin Sekarang, besiaplah untuk membuka pintu potensi Baiklah Zhao Xiaojin menganggup dan segera duduk bersilah di tanah Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke seluruh kastil kuno dan berkata sambil tersenyum Kastil kuno, lepaskan oramu dan bantu dia Ledakan Gumpalan tekanan segera muncul dari kastil kuno dan menyelimuti Zhao Xiaojin Meski hanya berupa gumpalan tekanan, sebagai senjata ilahi dominator Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Zhao Xiaojin Zhao Xiaojin tiba-tiba merasa seperti akan mati lemas Tekanan yang kuat sekali, mungkinkah ini adalah senjata ilahi dominator yang legendaris Dia mengamati kastil itu, matanya dipenuhi keterkejutan Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, segera konsumsi pil potensial itu Dan Wang Chai sotet Oke 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 Zhao Xiaojin menjawab berulang kali Setelah menenangkan dirinya, dia mengeluarkan pil potensial dan memasukkannya ke dalam mulutnya Titik Di luar Sang penguasa kota tengah memikirkan cara untuk menerobos alam kura-kura hitam Akan tetapi, bahkan setelah mengerahkan segala cara Alam kura-kura hitam tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur Hal ini membuatnya tidak dapat menahan perasaan jengkel Pada saat yang sama Keinginan dalam hatinya pun semakin kuat Demikian pula Paman dan Paman Zhao Xiaojin tidak dapat menahan rasa keserakahan di hati mereka Bahkan penguasa kota tidak mampu menerobosnya Objek ilahi spasial ini setidaknya telah mencapai tingkat artefak ilahi yang menentang surga yang legendaris Aku pun berpikir begitu Namun, Tuan Kota jelas bertekad untuk menang Kita tidak bisa mengalahkannya, jadi kita hanya bisa menonton tanpa daya Keduanya berkomunikasi secara rahasia Tiba-tiba Tuan Kota menatap mereka berdua dan berkata sambil mengerutkan kening Kalian berdua Ah Mereka berdua mengira Tuan Kota telah mengetahui pikiran mereka dan tampak sedikit bingung Segera sampaikan perintahku Suruh semua orang di kota Winsi untuk segera mengungsi dari kota Tuan Kota berbicara Evakuasi kota Keduanya tercengang Itu benar Aku ingin menggunakan artefak dewa yang menentang surga untuk membelahnya Mata sang penguasa kota berkedip Tuan Kota, kau tidak bisa Kita semua pernah mendengar tentang artefak ilahi yang menentang surga Itu adalah artefak ilahi yang menentang surga tingkat puncak Jika pulih sepenuhnya, kota Klautsi akan langsung berubah menjadi abu Ekspresi mereka berubah drastis Itulah sebabnya aku memintamu untuk menyampaikan perintah agar semua orang mundur terlebih dahulu Kata Tuan Kota Tetapi Keduanya mengerutkan kening Tuan Kota berteriak Apakah kau ingin aku mengulangi perkataanku Tidak perlu, tidak perlu Keduanya buru-buru melambaikan tangan Paman Zhao Xiaojin ragu-ragu lagi, tapi Berbicara Tuan Kota sangat tidak sabaran Jika kota laut awan benar-benar rata dengan tanah Saya rasa hal itu pasti akan sampai ke telinga tetua ke-10 Ketika dia bertanya tentang hal itu, bagaimana kita akan menjelaskannya Paman Zhao Xiaojin berkata dengan gugup Kau benar-benar mengingatkanku Kita benar-benar tidak boleh membiarkan dia tahu tentang ini Kalau tidak, dia pasti akan menyalahkanku Lagipula, bahkan dia tidak memiliki artefak dewa spasial yang begitu kuat Sang penguasa kota merenung sejenak, matanya perlahan berbinar saat dia berkata sambil tersenyum, aku sudah memikirkan sebuah ide Ide apa? Mereka berdua penasaran Ketika saatnya tiba, kami akan mengatakan bahwa Mo Yuan Yuan dan yang lainnya juga memiliki artefak dewa yang menentang surga Untuk menghindari melukai orang-orang yang tidak bersalah, kami meminta semua orang untuk mengungsi dari kota terlebih dahulu Mengenai penghancuran kota, kita akan katakan bahwa sebelum Mo Yuan Yuan dan yang lainnya meninggal, mereka ingin binasa bersama kita dan menghidupkan kembali artefak dewa yang menentang surga Kata Tuan Kota Tuan Kota, Anda brilian Wajah mereka berdua dipenuhi kekaguman Cepat pergi Keluarga Zao Mu juga harus bergegas dan berkemas Kita harus menyelesaikan misi ini sebelum fajar Setelah misi selesai, Anda juga akan diberi hadiah Sang Tuan Kota terkekeh Ya, keduanya menganggup dengan hormat Tuan Kota melambaikan tangannya, dan orang-orang keluarga Zao segera muncul di luar aula Alam penyu hitam Gerbang potensi Zao Xiao Jin semuanya telah terbuka, termasuk gerbang potensi alam mayat hidup Hal ini membuatnya sangat bersemangat Dulu, dia bahkan tidak berani berpikir untuk membuka satu gerbang potensi, apalagi membuka semua gerbang potensi Ini terasa seperti mimpi Dan Wang Chai, bawa dia ke rumahku untuk mandi Qin Fei yang melambaikan tangannya Kastil kuno itu telah menarik kembali tekanannya Dan Wang Chai berjalan di depan Zao Xiao Jin dan berkata sambil tersenyum Nona, ayo pergi Oke, Zao Xiao Jin bangkit dan segera mengikuti dan Wang Chai keluar dari Kastil Kuno Tidak lama setelah itu Mereka berdua kembali ke Kastil Kuno Zao Xiao Jin berganti pakaian bersih, dan dia tampak penuh energi Bagaimana perasaanmu? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum Saya merasa sangat baik, rasanya seperti terlahir kembali Hal yang paling jelas adalah kekuatan hukum Dulu, ada banyak hal yang tidak saya pahami, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya sedikit, saya tampaknya memahaminya Zao Xiao Jin sangat gembira Ini adalah peningkatan potensi dan pemahaman Hanya ini yang bisa saya bantu Selebihnya, Anda harus mengandalkan diri sendiri Qin Fei yang tersenyum tipis Cukup, terima kasih Zao Xiao Jin membungkuk pada Qin Fei yang, lalu menatap dan Wang Chai dan berkata, terima kasih juga Tidak apa-apa Baiklah, aku akan terus menyempurnakan pil Kalian mau berol saja Setelah mengatakan itu, dan Wang Chai berbalik dan memasuki ruang kultivasi, menutup pintu batu Apakah dia hanya tahu cara memurnikan pil? Zao Xiao Jin tercengang Kau benar, selain memurnikan pil, dia tidak tertarik pada hal lain Sekalipun itu kultivasi, aku harus memaksanya Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tak berdaya Tidak heran prestasinya dalam alkimia begitu tinggi Zao Xiao Jin menganggup tanda mengerti Qin Fei yang tersenyum dan berkata, sekarang, mari kita bicarakan Bagaimana rencanamu menghadapi keluarga Zhao? Wajah Zhao Xiao Jin menjadi gelap saat dia duduk di hadapan Qin Fei yang Qin Fei yang telah menyeduh sepoci teh Dia menuangkan secangkir teh dari teko dan mendorongnya ke depan Zhao Xiao Jin Zhao Xiao Jin mengabaikannya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras Qin Fei yang tidak mengganggunya dan meminum tehnya dengan tenang Beberapa saat kemudian, Zhao Xiao Jin mendonga ke arah Qin Fei yang dan berkata, jika itu terserah padamu, kau pasti akan membunuh mereka, kan? Ya, Qin Fei yang tidak menyangkalnya Dia tidak suka menimbulkan masalah, tetapi dia tidak pernah takut akan hal itu Terutama mereka yang ingin menyakitinya Jika tidak ada keadaan khusus, dia tidak akan membiarkan mereka pergi Yang disebut keadaan khusus, seperti Zhao Tian Sheng Tidak ada jalan lain Bagaimanapun, Mat Man dan Zhao Xiao Xian bersama Selain itu, selain kejam, Zhao Tian Sheng tidak buruk dalam aspek lainnya Sudah kuduga Tapi aku agak bingung Zhao Xiao Jin menghela nafas Saya mengerti Itu terjadi terlalu tiba-tiba Aku belum pulih Tidak perlu terburu-buru Anda bisa memikirkannya perlahan Tapi tuan kota-kota laut awan ini Kebaikan apa yang ayahmu miliki untuknya? Qin Fei yang curiga Masalah ini dimulai saat mereka masih muda Saat itu, ayah saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya Menurut ayahku, ketika orang ini masih muda Dia sombong, angkuh, dan menyinggung banyak orang Suatu kali, dia secara tidak sengaja menyinggung seseorang dari aliansi penggarap nakal Meskipun orang ini hanya anggota biasa dari aliansi penggarap nakal Dia masih memiliki aliansi penggarap nakal yang mendukungnya Jadi, dia menemukan seseorang untuk membunuhnya Saat itu, ayahku baru saja bergabung dengan aliansi penggarap nakal Ketika mengetahui hal ini, dia langsung pergi untuk meminta maaf Orang itu melihat bahwa ayahku juga merupakan anggota aliansi penggarap nakal Dan sikapnya sangat baik, jadi dia tidak mencari masalah dengan tuan kota Kemudian, berkat ayahku pulalah ia bergabung dengan aliansi penggarap nakal Dan menjadi penguasa kota laut angin saat ini Kata Zhao Xiaojin Jadi begitu Qin Fei yang tiba-tiba menyadari sesuatu Itulah sebabnya saya merasa sangat tidak nyaman Keluargaku disakiti Sanak saudaraku menghianatiku Bahkan sahabat-sahabat ayahku pun memusuhiku Aku tidak pernah melakukan hal yang keterlaluan dalam hidupku Bagaimana mungkin aku berakhir dihianati oleh keluargaku Wajah Zhao Xiaojin dipenuhi kemarahan Ini adalah kehidupan Seringkali, banyak hal yang tidak dapat kita prediksi Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menghadapinya dengan berani Bekerja keras untuk melepaskan diri dari belenggu takdir Dan menjalani hidup kita sendiri Qin Fei yang tersenyum tipis Jalani hidupmu sendiri Zhao Xiaojin bergumam Dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas Dia membungkuk dan berkata Terima kasih, Qin Dage, atas bimbinganmu Aku akan bekerja keras Qin Fei yang tersenyum tipis Sepertinya dia akan memiliki saudara perempuan lagi Namun Saudara perempuannya tampak lebih tua darinya 3145 Zhao Xiaojin menatap tuan kota di layar dan sedikit mengernyit Dia bertanya Lalu bagaimana kita bisa melarikan diri? Ini mudah dipecahkan Qin Fei yang tersenyum tipis Mudah dipecahkan Zhao Xiaojin tercengang Menurut pendapatnya, hal itu hampir mustahil Karena penguasa kota adalah seorang dominator yang sempurna Terlebih lagi Dia memiliki artefak ilahi yang menantang surga Kecuali Qin Fei yang menggunakan artefak ilahi dominator Namun, Qin Fei yang secara pribadi mengatakan bahwa artefak ilahi dominator Bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengandalkan kastil tersebut Selain istana, metode apa lagi yang dimiliki Qin Fei yang? Artefak ilahi yang menantang surga Itu benar Qin Fei yang memang memiliki banyak artefak ilahi yang menantang surga Tetapi semuanya hanya pada tingkat puncak Meskipun artefak ilahi tingkat puncak yang menantang surga dapat menyaingi seorang dominator Masih jauh dari seorang dominator yang sempurna Mungkinkah Qin Fei yang ingin menggunakan angka untuk menang? Akan tetapi, meskipun dia memiliki lebih dari selusin artefak ilahi yang menantang surga Dia mungkin tidak akan mampu menembus penghalang tuan kota Anda tidak perlu khawatir tentang ini Pikirkan baik-baik, apakah kamu ingin kembali ke ibu kota aliansi setelah meninggalkan kota Klautsea? Qin Fei yang berdiri dan tersenyum Jika Anda melihatnya, Anda harus kembali Zhao Xiaojin berkata tanpa ragu-ragu Qin Fei yang sedikit terkejut, ia mengira Zhao Xiaojin akan takut dan tidak berani kembali ke ibu kota aliansi Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan ragu-ragu Apakah kamu tidak takut tetua ke-10 akan terus membalas dendam padamu? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum Saya Namun, seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman Di luar, tetua ke-10 dapat membunuh kita tanpa rasa takut Namun, di ibu kota aliansi, dengan wakil ketua aliansi dan ketua aliansi, dia akan lebih atau kurang menahan diri Kata Zhao Xiaojin Kau bahkan bisa memikirkan hal ini Lumayan Qin Fei yang mengangguk Apa kamu bercanda? Aku tidak bodoh, oke Zhao Xiaojin cemberut Qin Fei yang tersenyum dan berkata Kalau begitu, kamu bisa beristirahat di sini sebentar Aku akan mengatur keberangkatan kita Oke Zhao Xiaojin mengangguk Kebetulan saja dia ingin sendirian untuk sementara waktu Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetaplah seorang wanita Setelah begitu banyak hal yang terjadi, hatinya pasti sudah mencapai batasnya Menyendiri sejenak sedikit banyak dapat meredakan stres Setelah meninggalkan istana, Qin Fei yang langsung pergi ke halaman orang gila itu Tentu saja, dia tidak mencari orang gila Karena si gila ada di kastil Orang yang dicarinya adalah Zhao Xiaojian Dia merasakan aura Zhao Xiaojian bahkan sebelum dia memasuki kediaman itu Hah! Ada sedikit ekspresi terkejut di matanya Aura Zhao Xiaojian telah mencapai setengah langkah alam mayat hidup Sebenarnya, Zhao Xiaojian sangat berbakat Hanya saja dia membenci kultivasi karena keluarganya Xiaojian Qin Fei yang memasuki halaman, berdiri di lantai bawah dan berteriak Beberapa saat kemudian Zhao Xiaojian berlari keluar dari kamarnya di lantai dua Berdiri di balkon, dan berkata sambil menyeringai Qin Dage, apa yang membawamu ke sini hari ini? Mengapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku? Angin barat daya Qin Fei yang tersenyum Ia melompat dan mendarat di depan Zhao Xiaojian Lalu berkata sambil tersenyum Sungguh langka, kau sudah mulai berkultivasi Semua orang berusaha keras untuk berkultivasi Jika aku hanya tahu cara bermain sepanjang hari Bukankah aku akan terlalu aneh? Zuo Xiaojian menggelengkan kepalanya Sebenarnya, seorang gadis juga harus kuat Karena setidaknya saat kamu dalam bahaya Kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri Aku di sini bukan untuk mengobrol Aku mencari ayahmu dan ayah angkatmu Ada yang ingin ku bicarakan dengan mereka? Kata Qin Fei yang Tentu Saya akan mengirimi mereka pesan Zuo Xiaojian menganggup dan mengeluarkan batu dewa penghantar suara Namun, sesaat kemudian Zuo Tianjian tidak menanggapi Apa yang sedang terjadi? Zuo Xiaojian mengerutkan kening dan mengirim pesan kepada ayah angkatnya Pada akhirnya Ayah angkatnya pun tidak menanggapi Aneh Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka? Zuo Xiaojian tidak dapat menahan rasa khawatirnya Itu tidak akan terjadi Jika sesuatu terjadi Mereka pasti akan segera mengirimi kami pesan Mungkin tidak nyaman untuk berbicara dengan kami sekarang Kita lihat saja Qin Fei yang tersenyum Baiklah, aku akan membuatkanmu teh terlebih dahulu Setelah mengatakan itu Zuo Xiaojian berbalik dan berlari ke lantai pertama Melihat punggung Zuo Xiaojian Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum Bijaksana dan penurut Merupakan berkah bagi lunatik bahwa wanita seperti itu jatuh cinta padanya Kemudian Dia duduk di kursi malas di sebelahnya Di balkon Ada dua kursi malas yang terbuat dari potongan bambu dan meja bundar sederhana Saat dia tidak ada kerjaan Berbaring di sini Berjemur di bawah sinar matahari Minum teh Dan melihat pemandangan negeri iblis juga merupakan suatu kenikmatan Setelah beberapa saat Zuo Xiaojian berjalan mendekat sambil membawa teko dan cangkir teh Daun tehnya secara alami adalah embuntian sian yang dibudidayakan sendiri oleh teratai api Aroma teh yang kuat menyebar hingga ribuan mil Zuo Xiaojian bertanya dengan rasa ingin tahu Qin Dage, ku dengar kamu membawa wanita muda lainnya Ya Qin Fei yang menganggup dan bertanya Ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit penasaran Siapa namanya? Dari mana dia berasal? Zuo Xiaojian bingung Namanya Zhao Xiaojin Rumah leluhurnya berada di kota Klotsia Dan dia tinggal di ibu kota aliansi Dia mengalami banyak hal akhir-akhir ini Jadi dia sedang dalam suasana hati yang buruk Jika kamu punya waktu luang, tolong bicarakan dengannya untukku Kata Qin Fei yang Apa itu? Zuo Xiaojian bingung Saat Qin Fei yang menyeruput tehnya Dia menceritakan singkat apa yang terjadi pada Zhao Xiaojin selama beberapa hari terakhir Betapa menyedihkannya Zuo Xiaojian menggelengkan kepalanya Aku tahu, benar Qin Fei yang mendesah Berdengung Pada saat itu Batu dewa transmisi suara Zuo Xiaojian bergema Itu ayah Zuo Xiaojian mengeluarkannya dan membacanya Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengaktifkan batu dewa transmisi suara Mengikuti ini Tiga sosok ilusi muncul Mereka adalah Zuo Tian Sheng, Tetua Yu, dan penguasa kota Apa yang kamu lakukan saat itu? Kau mengabaikanku Zuo Xiaojian melirik mereka dengan ekspresi tidak senang Gadis, apakah menurutmu semua orang segembira dirimu? Zuo Tian Sheng memutar matanya ke arah Zuo Xiaojian dan bertanya Mengapa kamu mencari kami? Qin Dagellah yang mencarimu Zuo Xiaojian membalikkan batu dewa transmisi suara dan menghadap Qin Fei Yang yang duduk di seberangnya Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu Apa kabar? Qin Fei Yang tersenyum Zuo Tian Sheng berkata sambil tersenyum Kami baik-baik saja Bagaimana denganmu? Bagaimana kemajuanmu dalam aliansi? Saya telah tinggal di aliansi ini selama beberapa ratus tahun Dan saya telah lulus ujian Saya sedang mempersiapkan diri untuk memasuki Hall of the Exalted Qin Fei Yang tersenyum Tidak mungkin, kamu sudah lulus ujian Ketiganya tercengang Bukankah wajar jika Qin Dagell lulus ujian? Zuo Xiaojian menyelah Ketiganya sedikit terkejut Sebelum mereka mengangguk sambil tersenyum kecut Itu benar Berbicara tentang Ola Agung Aku teringat sesuatu Qin Fei Yang, apakah kamu kenal seseorang bernama Mouji dan Zhao Xiaojin? Tuan Kota bertanya Ya, kenapa? Qin Fei Yang menganggup dan menatap ketiganya dengan curiga Tiga hari yang lalu, tetua ke-sepuluh mengirimi kami pesan Meminta kami untuk mencari seseorang bernama Mouhui Kudengar Mouhui ini adalah kakak laki-laki Mouji Mereka berdua dan Zhao Xiaojin ini tampaknya telah menyinggung tetua ke-sepuluh Dan bersiap untuk membalas dendam pada mereka Kata Tuan Kota Jadi begitu, Qin Fei Yang menganggup dan bertanya Lalu, apakah kamu kenal Zhao Xiaojin? Tentu saja Ayah Zhao Xiaojin bernama Zhao Eryong Setiap kali kami memasuki aliansi, dialah yang membuka penghalang bagi kami Seiring berjalannya waktu, kami menjadi akrab satu sama lain Tuan Kota menganggup Lalu, apakah kamu tahu tentang kematian Zhao Eryong? Qin Fei Yang bertanya Dia sudah meninggal Ketiganya terkejut Sepertinya berita itu belum menyebar Itu benar Dia sudah terbunuh Adapun Mouhui yang kau temukan, dia sebenarnya adalah senior gila Qin Fei Yang tersenyum Apa? Sebenarnya ini little crazy Ketiganya tercengang Ya Qin Fei Yang menganggup Zhuo Tian Sheng tercengang Jika si gila kecil itu adalah Mouhui Bukankah kamu adalah Mouhui? Ya Itulah nama kami di aliansi Adapun Zhao Eryong Sejujurnya, dia sudah mengikutiku Jadi, kematiannya membuatku sangat sedih Karena itulah Zhao Xiaojin juga ada di dunia kura-kura hitamku Tapi sekarang, kita menghadapi masalah dan aku butuh bantuanmu Kata Qin Fei Yang Aku tidak menduga ini ada hubungannya denganmu Tuan Kota menarik nafas dalam-dalam dan bertanya Membantumu dengan apa? Sekarang, kita terjebak di kediaman keluarga Zhao di kota Lautawan Tuan Kota secara pribadi mengawasi tempat ini Aku butuh bantuanmu untuk mendobrak penghalang itu agar aku bisa pergi Kata Qin Fei Yang Bukankah kamu ada dalam aliansi? Mengapa kamu terjebak di kota Lautawan? Ketiganya bingung Seperti ini Qin Fei Yang menceritakan semua yang terjadi secara rincin Jadi begitulah adanya Ketiganya tercerahkan Kami tentu tidak akan menolak untuk membantu Anda Namun, kami mengenal penguasa kota-kota Lautawan Selain itu, ini adalah perintah dari Tetua ke-10 Bagaimana kami dapat membantu? Sang Tuan Kota mengerutkan kening Itu benar Jika kami membantumu, Tetua ke-10 tidak akan membiarkan kami pergi Selain itu, ada masalah lain yang merepotkan Kata Zhuotian Sheng Masalah yang merepotkan Qin Fei Yang tercengang Ya Zhuotian Sheng mengangguk Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata Orang ini memiliki artefak penentang surga tingkat legendaris Apa? Artefak yang menantang surga dengan tingkatan legendaris? Qin Fei Yang terkejut Lalu ekspresinya membeku saat dia buru-buru berkata Tunggu, mengapa aku mendengar paman tertua Dan paman kedua Zhao Xiao Jin mengatakan bahwa Dia memiliki artefak dewa penentang surga tingkat puncak Sebelumnya di istana, meskipun dia membantu Zhao Xiao Jin membuka pintu potensi Dia telah memperhatikan situasi di luar Oleh karena itu, dia mendengar percakapan antara Tuan Kota dan Paman Besar dan Paman Kedua Zhao Xiao Jin Pada waktu itu Mereka berdua memang sedang membicarakan tentang artefak yang menantang surga dengan tingkat puncak Itu hanya ilusi Zhuotian Sheng menggelengkan kepalanya Ilusi Qin Fei Yang tercengang Itu benar Zhuotian Sheng menganggup dan bertanya lagi Kamu pasti tahu empat kota super di benua timur, kan? Ya Keempat kota super ini adalah Wind City, Cloud City, Sky City, dan East City Kata Qin Fei Yang Ya, ini adalah empat kota super Dan penguasa kota dari keempat kota super ini benar-benar memiliki artefak penentang surga tingkat legendaris Kata Zhuotian Sheng Mereka semua Qin Fei Yang sedikit terkejut Kemudian, dia menatap ayah angkat Zhao Xiao Jin dan bertanya Kalau begitu, kamu juga punya satu 3146 Tentu saja Tuan kota mengangguk sambil tersenyum Cek, cek, cek Aku belum pernah melihat artefak ilahi tingkat legendaris sebelumnya Qin Fei Yang tampak iri Nak, kau sedang mengolok-olokku, bukan Kau bahkan memiliki senjata ilahi berdaulat Mengapa kau iri dengan artefak legendarisku? Sang Tuan Kota memutar matanya Saya tidak bercanda, saya sungguh iri Qin Fei Yang terkekeh Dia tidak bisa mengendalikan kastil kuno sama sekali, jadi jika dia memiliki artefak legendaris, dia mungkin tidak terkalahkan, tetapi setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri Sang penguasa kota melotot ke arah Qin Fei Yang dengan jengkel dan berkata, Meskipun kami berempat penguasa kota semuanya memiliki artefak ilahi yang menentang surga tingkat legenda, kami hanya memberi tahu yang lain bahwa itu adalah artefak ilahi yang menentang surga tingkat puncak Mengapa menyembunyikannya dari publik? Qin Fei Yang curiga Di satu sisi, itu untuk berjaga-jaga terhadap istana iblis, dan di sisi lain, itu untuk tetap bersikap rendah hati Tuan Kota tersenyum Profil rendah Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya Dia benar-benar tidak tahu Kata Tuan Kota, jadi, sangat sulit untuk menyentuh Tuan Kota-Kota Laut Awan Siapa yang bilang kita akan menyentuhnya? Aku hanya ingin kau membantuku melarikan diri Kau hanya perlu membantuku menghancurkan penghalang itu Sedangkan untuk penguasa kota-kota Laut Awan, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini dengannya di masa depan Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan dingin Hanya melarikan diri Mereka bertiga tercengang Jika memang demikian, maka itu akan sangat sederhana Pada saat itu, mereka tinggal mengubah penampilan mereka Lari ke Laut Si City, menghancurkan penghalang, dan pergi Siapa yang tahu kalau itu mereka? Oke, aku akan pergi ke sana sendiri Kau juga harus bersiap Begitu penghalang itu hancur, segera pergi Tuan Kota memandang Qin Fei Yang dan tersenyum Oke Qin Fei Yang mengangguk Penguasa kota juga seorang penguasa yang sempurna Jadi akan mudah baginya untuk mendobrak penghalang itu Baiklah, aku pergi sekarang Setelah Tuan Kota selesai berbicara, sosok itu menghilang Qin Fei Yang menghela napas panjang dan menatap Zuo Xiaosian, aku masih belum tahu nama ayah angkatmu Ayah angkat saya adalah Lu Zheng Yuan Jawab Zuo Xiaosian Lu Zheng Yuan Qin Fei Yang bergumam dan bertanya dengan rasa ingin tahu Apakah dia tidak punya keluarga? Tidak Saya mendengar dari ayah angkat saya bahwa Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil Dia hidup sendiri sejak dia masih kecil Kata Zuo Xiaosian Lalu mengapa dia tidak menikah dan punya anak? Qin Fei Yang curiga Saya mendengar dari ayah saya bahwa ketika ayah Asu masih muda Ia memiliki seorang wanita Namun, karena alasan yang tidak diketahui Mereka berdua berpisah Sejak saat itu, ayah Asu tidak pernah menemukan wanita lain Zuo Xiaosian menggelengkan kepalanya Jadi begitu Sepertinya ayah angkatmu juga seorang pria yang punya cerita Qin Fei Yang tersenyum Ya Zuo Xiaosian mengangguk Perjalanan dari Wind Ocean City ke Cloud Ocean City akan memakan waktu lama Oleh karena itu, Qin Fei Yang tidak terburu-buru Setelah mengobrol sebentar dengan Zuo Xiaosian Ia kembali ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama Putri Duyung Zuo Xiaosian juga pergi mencari Zhao Xiaojin Namun, Qin Fei Yang telah memberitahunya untuk tidak memberitahu Zhao Xiaojin tentang dunia kura-kura hitam untuk saat ini Di luar Warga Cloud Ocean City bergerak tergesa-gesa Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi Itu adalah perintah dari Istana Gubernur Kota Mereka tidak berani menentangnya Larut malam itu Cloud Ocean City yang luas berubah menjadi kota kosong Semua orang berkumpul di luar kota dan memandangi kota dari jauh Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan Apa yang sedang terjadi Semua orang benar-benar diminta meninggalkan kota Larut malam itu Keluarga Zhao Paman tertua dan kedua Zhao Xiaojin kembali ke aolah utama Mereka memandang Gubernur Kota dan berkata dengan hormat Tuanku, semuanya sudah diatur Anda cukup efisien Gubernur Kota terkekeh Tuanku, beraninya kami mengabaikan perintahmu Keduanya tersenyum patuh Baiklah, kalian berdua tinggalkan kota ini juga Gubernur Kota melambaikan tangannya Ya Keduanya menjawab dengan hormat Meskipun mereka menginginkan dunia kura-kura hitam dan sangat enggan Mereka tidak berani bertindak gegabuh di hadapan Gubernur Kota yang berkuasa Mereka berbalik dan menerjang langit Sekitar seratus napas kemudian Gubernur Kota berdiri perlahan Indra ketuhanannya terkunci erat pada dunia kura-kura hitam Ia tersenyum dan berkata Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir Keluarlah dan terima kematianmu Dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh Namun beberapa saat berlalu Dan tidak seorang pun menjawabnya Orang-orang bodoh yang keras kepala Wajah Gubernur Kota langsung berubah dingin Dan dia langsung muncul di luar penghalang Dan berdiri di udara di atas aula utama Setelah itu Energi ilahi melonjak keluar dan menyelimuti langit dan bumi Saat mengalir menuju lingkungan sekitar Hanya dalam beberapa saat Penghalang energi ilahi yang sangat besar muncul Penghalang besar ini menyelimuti seluruh kota Dia melakukan ini untuk mencegah Kinfei yang melarikan diri Bersama dunia kura-kura hitam Karena begitu dia membangkitkan artefak legendaris penentang surga Maka penghalang yang menjebak aula utama akan hancur Jika penghalang itu hancur Maka Kinfei yang secara alami akan mampu melarikan diri Bersama dunia penyuh hitam Jadi, dia ingin mencegah hal itu terjadi Lihat, cepat Itu penghalang dari gubernur kota, kan? Mengapa dia membuat penghalang sebesar itu? Orang-orang di luar kota memiliki ekspresi bingung di wajah mereka Satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah anggota keluarga Zhao Dentang Di udara di atas aula utama Setelah selesai memasang penghalang Senyum dingin di wajah gubernur kota semakin lebar Dia melambaikan tangannya Dan pedang sepanjang satu meter muncul Pedang panjang itu seluruhnya hitam Dan memancarkan ketajaman yang mengerikan Inilah artefak ilahi legendaris yang menantang surga Sekarang, bahkan jika kau mengambil inisiatif untuk memohon belas kasihan Aku tidak akan memberimu kesempatan Dia tertawa sinis Meraih pedang hitam Dan muncul di aula utama dengan satu langkah Dia menebas dunia kura-kura hitam Api yang menyilaukan segera meletus dari tabrakan di udara Aura yang mengerikan meletus Aula utama hancur dan penghalang pun runtuh Seluruh keluarga Zhao rata dengan tanah Namun pada saat yang sama, tubuh gubernur kota bergetar dan dia terhuyung mundur berulang kali Retakan juga muncul di bilah pedang panjang hitam di tangannya Bagaimana ini mungkin? Wajahnya langsung dipenuhi ketidakpercayaan Awalnya, dia sangat percaya diri Bagaimanapun, itu adalah artefak legendaris Namun, dia tidak menyangka bahwa di alah yang akan terhempas kembali oleh hantaman dahsyat itu Bukan hanya lengannya yang mati rasa, tetapi darah di tubuhnya juga mengalir deras Artefak spasial tingkat apa itu? Hatinya dipenuhi rasa terkejut Pada saat yang sama, keserakahan di matanya tumbuh semakin kuat Membangkitkan Dia meraung dengan marah Dentang Pedang hitam itu segera mulai bangkit Aura mengerikan langsung menyeruak ke segala arah dari keluarga Zhao Gemuruh Retakan Bersamaan dengan serangkaian ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi Aula-aula dan rumah-rumah runtuh satu demi satu bagaikan bulir gandum di ladang Hanya dalam sekejap, kota lautan awan yang makmur telah hancur berantakan Penghalang yang menyelimuti seluruh kota bergetar hebat dan melengkung akibat hantaman aura tersebut Gubernur kota adalah penguasa yang sempurna Kekuatan artefak legendaris setara dengan penguasa yang sempurna Namun, artefak legendaris yang telah bangkit sepenuhnya tidak dapat diremehkan Lagipula, penghalang itu hanya terbentuk dari energi ilahi dan tidak diperkuat oleh teknik ilahi apapun Penghalang kecil tidak akan mampu menahannya sama sekali Misalnya, penghalang di luar Aula Utama langsung runtuh Namun, penghalang itu cukup besar untuk menyelimuti seluruh kota Selain itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa fluktuasi pertempuran akan berangsur-angsur melemah seiring bertambahnya jarak Dengan kata lain Saat aura pedang hitam menyebar ke luar kota, kekuatannya telah sangat melemah Jadi, penghalang yang didirikan gubernur kota hampir tidak mampu menahan aura tersebut dan mencegahnya hancur Selama penghalang itu tidak hancur, maka Kinfei yang tidak akan bisa memanfaatkan dunia kura-kura hitam untuk keluar dari kota Dalam sekejap mata Memotong Saat pedang hitam itu bangkit, gubernur kota meraum dengan ganas, dan pedang hitam itu menebas ke arah dunia kura-kura hitam sekali lagi Dentang Api muncul sekali lagi Gubernur kota diledakkan sekali lagi Pedang panjang hitam di tangannya hancur berkeping-keping dengan suara, kaca Ini Dia terkejut ketika menatap pecahan pedang yang jatuh ke tanah Itu sungguh mengerikan Betapa dahsyatnya fluktuasi itu Siapa yang sedang dilawan gubernur kota Meskipun penghalang itu ditutup, orang-orang di luar kota masih bisa merasakan aura mengerikan itu Seorang pria parubaya berdiri diam di tengah kerumunan Dia berusia sekitar 40 tahun, memiliki penampilan biasa, dan tidak memiliki aura yang kuat Dia adalah ayah angkat Zhao Xiaojin, Lu Zheng Yuan Akan tetapi, dia telah mengubah wajahnya menjadi wajah yang tidak dikenalnya, dan dia sengaja menyembunyikan kultifasinya Lu Zheng Yuan tertawa getir saat dia menatap penghalang yang melengkung liar itu Anak ini benar-benar momok Kemanapun dia pergi, dia akan menimbulkan kekacauan besar Wuih Sesaat kemudian Dia melesat keluar dari kerumunan dan menyerbu ke arah penghalang Hem Yang lainnya langsung menatap Lu Zheng Yuan dengan terkejut dan bingung Apa yang tengah dia coba lakukan? Wah Aura mengerikan meletus saat Lu Zheng Yuan menghantamkan telapak tangannya ke penghalang itu sekuat tenaga Aura yang luar biasa Dia tampaknya adalah seorang penguasa puncak Kotoran Kabur Begitu penghalang itu hancur, fluktuasi pertempuran akan menyerbu dari dalam Jika kita tidak segera melarikan diri, maka kita semua akan tamat Seseorang tiba-tiba meraum dengan marah Dalam sekejap Semua orang berbalik dan lari ketakutan Tetapi dalam sekejap, hanya Lu Zheng Yuan yang tersisa di sini Cahaya terang memancar melalui mata Lu Zheng Yuan saat dia menghantamkan telapak tangannya ke penghalang Lalu energi suci yang kuat menyeruak keluar dari telapak tangannya Retakan Bersamaan dengan ledakan yang memekatkan telinga, penghalang itu hancur berkeping-keping Tentu saja Pada saat penghalang itu hancur, gelombang energi yang tersegel di dalamnya melonjak keluar dengan kekuatan yang luar biasa Gunung-gunung besar runtuh dengan dahsyat sementara tanahnya hancur Rasanya seperti kiamat telah tiba Mereka yang melarikan diri masih melarikan diri, dan mereka merasa sangat beruntung dalam hati mereka Untungnya mereka segera melarikan diri, kalau tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa Namun, dengan cara itu, mereka tidak tahu apa yang dilakukan gubernur kota Lautan Awan Karena mereka terlalu jauh, bahkan para penguasa tidak dapat melihat situasi di dalam kota dengan jelas Pada saat yang sama, gubernur kota yang sedang linglung tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penghalang Mengapa penghalang itu hancur? Gubernur kota Awan Laut yang terhormat benar-benar menindas seorang junior Apakah kamu tidak takut diejek oleh dunia? Suara Lu Zheng Yuan bergema Tentu saja, suaranya telah berubah, jadi gubernur kota tidak tahu siapa dia sama sekali Siapa kamu? Gubernur kota menoleh ke arah sumber suara, dan ekspresi kejam langsung muncul di antara alisnya saat dia melihat Lu Zheng Yuan yang berdiri di luar kota Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu Lu Zheng Yuan tertawa dingin, lalu dia tidak lagi mempedulikan gubernur kota Dia hanya berbalik dan terbang menjauh Kau sedang mencari kematian Gubernur kota sangat marah Dia baru saja akan mengejar Chen Xi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah Dan dia buru-buru melepaskan indera ketuhanannya untuk mengamati sekelilingnya 3147 Di mana harta karun spasial Sialan Dia meraung dan segera melepaskan persepsi ilahinya, yang kemudian melonjak ke arah lingkungan sekitar Tapi tidak butuh waktu lama Dia telah merebut dunia kura-kura hitam di barat Tetapi pada saat ini, dunia penyu hitam telah melesat keluar dari kota Mari kita lihat kemana kau bisa lari Gubernur kota meraung keras sekali lagi, lalu mengejar bagaikan sambaran petir Hem, Lu Zheng Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ketika mendengar teriakan gubernur kota Lalu dia sedikit mengernyit Penghalangnya telah hancur, jadi seharusnya tidak sulit bagi Qin Fei yang untuk melarikan diri dengan kemampuannya Wuih Tepat ketika Lu Zheng Yuan tengah mempertimbangkan apakah dia harus membuat gubernur kota sibuk Qin Fei yang muncul di langit di luar kota Qin Batian muncul bersamanya Namun, Qin Batian juga telah mengubah penampilannya Bagaimanapun, Qin Batian telah muncul di kota Fenghai Jika orang lain melihat wujud aslinya, maka identitas Qin Fei yang pasti akan terungkap Kamu sebenarnya masih hidup Mata gubernur kota terbuka lebar ketika dia melihat Qin Fei yang muncul Hidupku sangat sulit, bahkan surga pun tidak berani menerimanya Apalagi kamu Seperti yang saya katakan sebelumnya, bagian terbaiknya belum datang Tunggu saja dan lihat Qin Fei yang tertawa dingin Qin Batian juga membuka lorong spasial Setelah itu Keduanya berbalik dan berjalan menuju lorong spasial tanpa menoleh ke belakang Itu Hukum luar angkasa Mata gubernur kota terbuka lebar karena marah saat dia menyerang dengan gila-gilaan ke arah lorong spasial Dan wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang memiliki hukum ruang benar-benar akan berada di sisi Qin Batian Namun, lorong spasial itu telah lenyap saat dia berhasil menyusulnya Sialan, sialan Setelah mengeluarkan begitu banyak upaya Belum lagi memperoleh dunia kura-kura hitam Dia bahkan tidak mampu membunuh Qin Fei Yang Jika tetua ke-10 mengetahui bahwa Qin Fei Yang telah melarikan diri tepat di bawah hidungnya Maka tetua ke-10 tentu tidak akan membiarkannya lolos Masih ada dia Gubernur kota memikirkan Lu Zheng Yuan Tetapi ketika dia berbalik, Lu Zheng Yuan telah menghilang tanpa jejak Dalam situasi ini, hanya ada satu kalimat yang dapat menggambarkannya Seperti menimba air dengan saringan Di luar kota Tianfeng Leluhur, hukum ruang waktumu benar-benar berguna Kapan kau akan menjelaskannya kepadaku? Mari kita lihat apakah aku juga bisa memahami hukum ruang waktu Qin Fei Yang memandang Qin Batian dengan iri Tentu Qin Batian menganggup dan tersenyum Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Qin Fei Yang Terlebih lagi, dia juga percaya bahwa dengan potensi dan kemampuan pemahaman Qin Fei Yang Dia pasti akan mampu memahami lebih banyak lagi hukum Baiklah Aku akan mencarimu saat aku memasuki Aula Agung Qin Fei Yang tertawa nakal Ya Meskipun aku belum pernah bertemu dengan tetua ke-10 ini sebelumnya Aku tahu dari tindakannya bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh Kau harus berhati-hati Qin Batian mengingatkan Saya akan Qin Fei Yang menganggup dan kemudian bertanya Kapan kamu akan mampu memahami kedalaman ke-5 dari hukum ruang waktu Jangan sebutkan hal ini Baik saya maupun saudara Zheng Yang, kita berdua terhenti di langkah ini Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu ratusan atau ribuan kali lebih sulit daripada kedalaman ke-4 Qin Batian menggelengkan kepalanya dan mendesah Tidak perlu terburu-buru, lakukan dengan perlahan Untuk hal semacam ini, semakin cemas anda, akan semakin sulit jadinya Qin Fei Yang menghibur Apakah aku masih membutuhkanmu untuk menghiburku? Jaga dirimu baik-baik Qin Batian tersenyum tipis Baiklah Qin Fei Yang menganggup dan mengirim Qin Batian ke dunia kura-kura hitam Pada saat yang sama, dia membawa Zhao Xiao Jin keluar dari dunia kura-kura hitam Di mana ini? Zhao Xiao Jin melihat sekelilingnya dengan curiga Ini dekat kota Tian Feng Qin Fei Yang tersenyum Jadi, kita sudah melarikan diri Zhao Xiao Jin tercengang Ya Qin Fei Yang menganggup Bagaimana kamu melakukannya? Mata Zhao Xiao Jin dipenuhi rasa ingin tahu Meskipun baru setengah hari berlalu di dunia luar, ratusan tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam Dengan bimbingan Zhao Xiao Xian, dia telah keluar dari kesedihannya Karena kamu sudah mengenal Zhao Xiao Xian, kamu seharusnya bisa menebak hubunganku dengan ayahnya dan ayah angkatnya Qin Fei Yang tersenyum tipis Jadi begitu Zhao Xiao Jin menganggup tanda mengerti Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi serius dan berkata Qin Da Ge, aku tidak peduli dengan hal lain, tetapi kamu tidak boleh melibatkan Zhuotian Sheng dan yang lainnya karena aku tidak ingin Xiao Xian menderita kehilangan keluarganya sepertiku Aku tahu Lagi pula, hanya kamu yang tahu hubunganku dengan mereka Qin Fei Yang tersenyum Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun Zhao Xiao Jin berjanji dengan sungguh-sungguh Aku percaya padamu Qin Fei Yang tersenyum tipis Bagaimana sekarang? Apakah kita tetap akan kembali ke ibu kota aliansi secara langsung, atau Zhao Xiao Jin bertanya Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, kamu kembali ke ibu kota aliansi dulu Aku akan tinggal di luar untuk mengurus beberapa hal Setelah selesai, aku akan kembali Ada apa? Zhao Xiao Jin bingung Itu masalah kecil Qin Fei Yang tersenyum Wajah Zhao Xiao Jin menjadi gelap saat dia berkata dengan tidak senang Apakah menurutmu aku begitu mudah dibodohi? Katakan sejujurnya, apakah kau akan membalas dendam pada Wu San Yuan? Wu San Yuan adalah penguasa kota laut angin Mengapa aku harus mencarinya? Saya tidak memiliki kemampuan itu sekarang Qin Fei Yang tersenyum tipis Baguslah kau tahu Baiklah kalau begitu, aku akan kembali dulu Hati-hati Zhao Xiao Jin mengingatkan Oke Qin Fei Yang mengangguk Zhao Xiao Jin membuka altar Tunggu Qin Fei Yang memanggilnya lagi Ada apa? Zhao Xiao Jin menoleh menatapnya dengan curiga Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata Sebaiknya kau mengirim pesan ke Ye Tian dan memintanya untuk menjemputmu Mengapa? Zhao Xiao Jin tercengang Tidakkah kau pikir semua ini terlalu kebetulan? Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang Apa yang terlalu kebetulan? Zhao Xiao Jin sedikit bingung Kami menemui hal seperti itu segera setelah kami tiba di rumah keluarga Zhao Ketika aku mengirim pesan kepada Zhao Tian Sheng dan yang lainnya Ku dengar bahwa tetua ke-10 telah memberikan perintah untuk mencari kakak senior orang gila 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu, bukankah itu hari kita meninggalkan ibu kota aliansi? Tetapi pikirkanlah, siapa yang tahu bahwa kita meninggalkan ibu kota aliansi pada hari itu? Kata Qin Fei Yang Sepertinya hanya kakak Ye Tian yang tahu Maksudmu, kakak Ye Tian mengkhianati kita? Zhao Xiao Jin terkejut Ye Tian pasti tidak akan melakukannya Kamu juga telah mengabaikan orang lain Mata Qin Fei Yang berkedip Siapa? Zhao Xiao Jin bertanya Pria tua berjubah hitam yang menggantikan ayahmu untuk menjaga gunung salju Changlan Kata Qin Fei Yang Zhao Xiao Jin sedikit terkejut dan mengangguk Aku benar-benar tidak memikirkannya Asalkan dia dan Ye Tian tahu kalau kita meninggalkan ibu kota aliansi Maka pasti orang ini yang melakukannya Jika aku tidak salah, orang ini pastilah orangnya tetua ke-10 Saat itu, dia tidak percaya pada kami dan ingin mencari seseorang untuk memastikannya Menurutku, orang yang dia temukan adalah tetua ke-10 Qin Fei Yang mencibir Aku benar-benar tidak menyangka dia adalah antek tetua ke-10 Mata Zhao Xiao Jin berkedip dengan cahaya dingin Untungnya, Qin Fei Yang memikirkan hal ini Kalau tidak, jika dia berlari kembali seperti ini Itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap Jadi, biarkan Ye Tian datang menjemputmu Dengan Ye Tian yang menemanimu Apalagi dia, bahkan tetua ke-10 tidak akan berani melakukan apapun padamu Kata Qin Fei Yang Oke Zhao Xiao Jin menganggup dan berkata Ketika kamu kembali ke ibu kota aliansi, berhati-hatilah Kirimkan aku pesan dan aku akan meminta kakak Ye Tian untuk datang menjemputmu Selama bertahun-tahun di dunia kura-kura hitam, mereka telah membuat kontrak Dalam Jangan khawatir Jika orang ini benar-benar cakar elang tetua ke-10 Aku tidak akan membiarkannya hidup terlalu lama Qin Fei Yang mencibir Mendengar perkataan Qin Fei Yang, Zhao Xiao Jin tidak memiliki keraguan sedikitpun di dalam hatinya Ia merasa bahwa selama itu keluar dari mulut pria ini, maka itu pasti bisa dilakukan Setelah Zhao Xiao Jin pergi, Qin Fei Yang berdiri dalam kehampaan dan bergumam dengan kepala tertunduk Dia tinggal di luar untuk sementara waktu karena dia ingin berurusan dengan Wu Sanyuan Dalam kamusnya, tidak ada yang namanya seorang pria terhormat yang membalas dendam bahkan setelah 10 tahun Kalau ada yang berani membunuhnya, dia akan langsung melakukan serangan balik Tanpa berkata apa-apa lagi, setidaknya dia bisa mendapatkan bunga Wu Sanyuan Petik 2 Qin Fei Yang mencibir dan mengeluarkan pil pemulihan wajah untuk mengembalikan penampilan aslinya Jika dia ingin membalas dendam pada Wu Sanyuan, tidaklah tepat menggunakan identitas Mo Yuan Yuan Karena identitas ini, tangan dan kakinya diikat Kalau dia tidak hati-hati, dia bahkan bisa mengungkap identitasnya Oleh karena itu, ada baiknya dia memperlihatkan wujud aslinya dan tampil habis-habisan di tempat terbuka Memadamkan Dengan pikiran saja, serigala bermata putih dan si gila muncul Apa sekarang? Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang Tidak bisakah dia membiarkannya berkultivasi dengan tenang untuk sementara waktu Kami sudah menghilang selama bertahun-tahun Jika kami tidak membuat keributan, saya khawatir semua orang akan melupakan kami Qin Fei Yang tertawa Menyebabkan keributan Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan lalu segera menatap Qin Fei Yang dengan penuh minat dan bertanya Ada keributan apa? Bukankah kamu tidak tertarik? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh Katakan saja Si gila memutar matanya Ini Petik 2 Qin Fei Yang bergerak ke samping telinga pria dan serigala itu dan bergumam Mata si orang gila dan si serigala bermata putih perlahan-lahan dipenuhi dengan senyuman licik Kota Lautan Awan Pagi-pagi Fluktuasi pertempuran telah meredah Namun, tanah yang tandus itu pasti tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat Orang-orang yang telah mengundurkan diri dari kota telah kembali Selain itu, mereka bekerja sama untuk membangun kembali kota di bawah pimpinan pejabat gubernur kota Di sebuah gunung besar yang jauh dari kota Wu Sanyuan berdiri sendirian di puncak gunung dengan batu transmisi di tangannya Dan seorang lelaki tua berpakaian kuning melayang di udara di hadapannya Wu Sanyuan menundukkan kepalanya dan wajahnya dipenuhi ketakutan Orang tua berpakaian kuning itu adalah tetua ke-sepuluh Pada saat ini, tetua ke-sepuluh menatap Wu Sanyuan dengan ekspresi yang sangat muram Kau benar-benar gagal bahkan dengan bantuan klan Xiao Aku belum pernah melihat orang yang lebih tidak berguna daripada dirimu Beberapa saat kemudian, tetua ke-sepuluh tak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah Tetua, ampuni aku Saya tidak bisa berbuat apa-apa Wu Sanyuan memiliki terlalu banyak teman Salah satu dari mereka tidak lebih lemah dariku Dan yang lainnya bahkan telah memahami hukum ruang angkasa Wu Sanyuan menggigil dan buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Kamu masih mencoba menyangkalnya Bagaimana aku bisa percaya padamu di masa depan jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu Tetua ke-sepuluh berbicara dengan ekspresi muram di wajahnya Saya pantas mati Tetua, mohon berbelas kasihan Saya pasti akan melayani tetua dengan sepenuh hati mulai hari ini dan seterusnya Wu Sanyuan bersujud tak henti-hentinya Dan dia tampak tidak memiliki martabat sama sekali sebagai seorang gubernur kota Huff Jika bukan karena kultifasimu masih bagus Aku pasti sudah membunuhmu Berdiri Tetua ke-sepuluh mendengus dingin dan berbicara acuh-ta'acuh Terima kasih, tetua Karena telah menyelamatkan nyawaku Wu Sanyuan sangat gembira dan buru-buru berdiri Jangan ikut campur dalam masalah antara Mou Yuan dan Xiao Xiao Jin Misimu saat ini adalah menemukan orang itu, Mou Hui Ingat, kamu harus menemukannya Jika kau bahkan tidak mampu melakukan itu, maka tidak ada gunanya kau tetap hidup Tetua ke-sepuluh tertawa dingin Saya pasti melakukannya Tatapan mata Wu Sanyuan bergetar saat dia buru-buru mengangguk Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu Setelah tetua ke-sepuluh selesai berbicara, gambaran ilusi itu dengan cepat menghilang Wu Sanyuan akhirnya menghela nafas lega Ia menyeka keringat dinginnya dan menyimpan batu transmisi suara ilahi Wajahnya penuh kekhawatiran Meskipun ia berhasil menyelamatkan nyawanya, tugas berikutnya malah membuatnya sakit kepala Benua timur begitu besar, di mana dia akan menemukan Mou Hui Bukankah ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami Mou Yuan Sialan, Mou Hui Sialan Jika ada kesempatan, aku pasti akan memotong-motong kalian menjadi beberapa bagian dan memberikan kalian pada anjing Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal dan marah Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit 3148 Tiga hari berlalu Dengan bantuan semua orang di kota, pembangunan kembali kota itu selesai Skalanya tidak kalah dengan sebelumnya Lagi pula, orang-orang di kota itu pada dasarnya berada di alam abadi Bahkan keluarga besar seperti keluarga Zhao memiliki ahli alam berdaulat Bagi seorang yang berkuasa di level ini, membangun kota adalah hal yang mudah baginya Namun, tata letak kota baru tidak berubah Misalnya, keluarga Zhao masih berada di pinggiran distrik barat Dan luas wilayah kediamannya sama seperti sebelumnya Kota itu dibangun, dan semua toko dan restoran dibuka kembali, memperlihatkan suasana yang ramai Tapi sekarang, apa yang paling banyak dibicarakan semua orang adalah dengan siapa Wu Sanyuan bertarung malam itu Siapakah orang yang menghancurkan penghalang tersebut? Pagi hari Matahari terbit perlahan, dan semuanya berangsur pulih Gerbang kota timur Dua pria dan seekor anjing berjalan mendekat dari jauh Anjing itu besar, hitam, dan abu-abu Bulunya kotor seperti tidak pernah mandi selama puluhan tahun, dan mengeluarkan bau busuk Dua pria itu adalah pria setengah baya Mereka tampak biasa saja dan agak ceroboh Kedua pria dan anjing itu berjalan menuju gerbang kota Bau apa itu? Di depan gerbang kota Orang-orang mengernyitkan hidung dan melihat sekeliling Tak lama kemudian, pandangan mereka tertuju pada anjing besar itu, dan mata mereka penuh dengan penghinaan Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat anjing setampan itu? Mata tajam anjing besar itu menatap semua orang Tampan, tampan Semua orang terdiam Kenapa kamu tidak pergi kencing dan melihat dirimu sendiri? Tampan, apakah kamu tidak punya rasa malu? Saya tidak yakin Anjing besar itu berteriak tanpa alasan Lalu apa? Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu? Tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu Itu hanya binatang buas Apa yang perlu dibanggakan? Semua orang langsung menyerang serentak Semuanya bicara serempak Air liur mereka berterbangan kemana-mana F. Chuck Apakah kamu mencari kematian? Anjing besar itu menjadi marah Ehem Kedua pria di samping itu terbatuk dan melotot ke arah anjing besar itu Kemudian mereka melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan nada meminta maaf Maaf, semuanya Saat kami kembali, kami pasti akan mendisiplinkan anjing sialan ini Semua orang menatap kedua lelaki itu dengan tatapan lebih jijik Benar saja, seperti tuan, seperti hewan peliharaan Mereka semua sama-sama ceroboh Cepat bawa anjingmu pergi Jangan ganggu kami di sini Hidungku sakit Semua orang mengernyitkan hidung, mata mereka penuh dengan rasa jijik Baiklah, baiklah, baiklah Kedua pria kekar itu mengangguk Kemudian, mereka melarikan diri ke kota bersama anjing-anjing mereka Para penjaga kota juga tampak jijik Mereka bahkan tidak mau repot-repot menginterogasi mereka Atas perintah Husanyuan untuk mencari Mohu Hui, semua gerbang kota utama diperiksa dengan ketat Namun karena anjing itu terlalu bau dan kedua pria itu tidak menarik perhatian Para penjaga otomatis mengabaikan mereka Setelah memasuki kota, mereka berdua dan anjingnya menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi Semua orang menjauh darinya Segera Dua orang dan seekor anjing berhenti di depan sebuah restoran Orang-orang yang masuk dan keluar restoran segera menutup hidung mereka dan berjalan memutarinya Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah pergi Jangan ganggu bisnis kami Seorang asisten toko berlari keluar dan berteriak dengan ekspresi meremehkan Wajah Big Dog menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah Sekarang bahkan asisten toko memandang rendah orang Siapa yang kau panggil anjing? Aku bilang padamu, jangan buat masalah di sini Restoran Tianyu kami bukanlah tempat di mana anda dapat menginap Asisten toko itu berteriak dengan marah Itu benar Ini adalah restoran Tianyu Apa? Apakah menurutmu kita tidak mampu membelinya? Biarkan aku katakan padamu, kami punya begitu banyak kristal ilahi dan batu jiwa yang dapat kami hancurkan sampai mati Cepat dan siapkan ruang pribadi yang bagus untuk kami Perlakukan kami dengan baik Kalau tidak, restoran Tianyu harus menanggung akibatnya Anjing besar itu sangat arogan Hai Kau harus menanggung akibatnya Asisten toko itu berteriak dan berseru Pria, usir mereka segera Begitu dia selesai berbicara, dua pria kekar berpakaian hitam berlari keluar Kedua pria ini tampak persis sama Jelas, mereka adalah saudara kembar Kultivasi mereka juga tidak buruk Mereka berdua berada di alam kesempurnaan yang tidak dapat dihancurkan Silakan pergi Saudara kembar itu memandang anjing besar itu dan dua pria parubaya di sampingnya dan berkata tanpa ekspresi Hmm, kedua lelaki setengah baya itu saling berpandangan dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka Kapan kedua pria ini muncul di restoran Tianyu? Meskipun alam kesempurnaan yang tak binasa tidak sekuat alam berdaulat Mereka tetap dapat menjadi penghalang Kita di sini hanya untuk makan dan minum anggur Tidak bisakah kita melakukannya? Kalian tidak menyambut kami karena kami kotor Kapan restoran Tianyu menjadi begitu sombong? Kedua pria parubaya itu merasa tidak puas Bukan berarti kami tidak menyambut Anda Hanya saja kehadiran Anda dapat memengaruhi tamu lain Jadi harap dipahami Pada saat ini Sosok yang rupawan berjalan keluar dan menatap kedua pria dan anjing itu sambil tersenyum Dia adalah seorang wanita dengan cadar tipis di wajahnya Fitur wajahnya yang halus terlihat samar-samar Gaun putihnya bersih, dan tubuhnya sangat indah Itu benar Dialah wanita yang mengaku jelek, Yue Qing Salam, kepala bangunan Asisten toko dan saudara kembar itu membungkuh Yue Qing menganggup dan menatap kedua pria dan anjing itu Dia tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Restoran Tianyu memiliki ruang VIP untuk para tamu beristirahat Kalian bisa mandi dulu Terima kasih, kepala bangunan Salah satu pria kekar itu menangkupkan tangannya dan tersenyum Bawa mereka ke sana Yue Qing menatap asisten toko dan berkata sambil tersenyum Ya, asisten toko itu menganggup dan menatap kedua pria dan serigala itu Dia berkata dengan dingin, ikuti aku Kedua pria dan serigala itu saling memandang Lalu mengikuti asisten toko ke restoran dan naik ke atas Bau apa ini? Kepala gedung? Apakah restoran Tianyu Anda memperbolehkan siapapun masuk? Tiba-tiba Sebuah suara arogan terdengar Kedua lelaki dan serigala itu tercengang Mereka menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian ungu Memasuki restoran bersama dua pelayan Langsung Salah satu lelaki setengah bayak itu memperlihatkan sedikit senyum di matanya Ada apa? Pria lainnya dan anjing besar itu menatapnya dengan curiga Aku pernah melihatnya sebelumnya Dia putra paman Zhao Xiaojin Pria parubaya itu menyampaikan suaranya Itu benar Dua pria dan anjing itu adalah Qin Fei Yang, Si Gila, dan serigala bermata putih Kita bertemu dengan keluarga Zhao secepat ini Si Gila dan serigala bermata putih tercengang Apa katanya? Jika ini takdir, kita akan bertemu meski jarak kita ribuan mil Ini berarti kita ditakdirkan bertemu dengan keluarga Zhao Qin Fei Yang tersenyum diam-diam Apa yang sedang kamu lihat? Itu tuan muda keluarga Zhao, Zhao Xiaoqian Kita tidak boleh menyinggung perasaannya Ayo pergi Asisten toko memandang Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dan mendesak mereka Kita tidak mampu menyinggung perasaannya Kedua pria dan serigala itu tersenyum Mereka datang untuk keluarga Zhao dan tuan kota Wu Sanyuan Sekarang setelah mereka bertemu dengannya, tentu saja mereka tidak bisa membiarkannya pergi Saya tuan muda Zhao, silakan masuk Yue Qing juga tersenyum dan menghampirinya untuk menyambutnya Tidak, tidak, tidak Dengan mereka di sini, aku tidak berminat untuk minum Zhao Xiaoqian melambaikan tangannya dan menatap Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dengan jijik Asisten toko itu berkata dengan marah Kau lihat itu Kau membuat tamu-tamu kita takut Kenapa kau tidak ikut denganku ke ruang VIP? Diam Jika kau terus bicara, aku akan menamparmu sampai mati Si gila mengangkat alisnya Alisnya benar-benar menantang batas kemampuannya Anda Asisten toko itu marah besar dan berteriak Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian Apa yang sedang terjadi? Ketika Yue Qing mendengar teriakan asisten toko, dia segera berbalik Ope, kamu membiarkan mereka pergi ke ruang VIP karena kebaikan Tetapi mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka Mereka bahkan mengancam akan menamparku sampai mati Asisten toko itu berlari ke sisi Yue Qing dan berkata dengan marah Yue Qing sedikit mengernyit Melihat kedua pria dan serigala itu, dia berkata Kalian bertiga salah Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan ke arah Zhao Xiaoqian Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata Salam, Tuan Muda Zhao Kita saling kenal Zhao Xiaoqian mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang Kita pernah bertemu sekali Hanya saja Tuan Muda Zhao sering lupa dan tidak mengingat kita Qin Fei Yang tersenyum Jangan coba-coba mendekat Bagaimana mungkin Tuan Muda tahu sampah seperti kalian? Kedua pengikut Zhao Xiaoqian tertawa meremehkan Qin Fei Yang menganggup dan berkata Ya, 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 kami tidak mampu membelinya Namun, Tuan Muda Zhao Kami tahu banyak tentang keluarga Zhao Anda Hmm Zhao Xiaoqian tertegun dan bertanya dengan curiga Apa maksudmu? Mengapa kita tidak bicara di ruang VIP? Qin Fei Yang tersenyum Tidak tertarik Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan Katakanlah di depan semua orang Kata Zhao Xiaoqian Qin Fei Yang tersenyum dan berkata Saya khawatir jika saya mengatakannya di depan semua orang Itu akan berdampak negatif pada keluarga Zhao Anda Zhao Xiaoqian mengerutkan kening Qin Fei Yang melangkah maju dan berkata dengan suara rendah Zhao Xiaojin Apa? Ekspresi Zhao Xiaoqian berubah Bagaimana? Apakah kamu tertarik sekarang? Qin Fei Yang tertawa Zhao Xiaoqian menatap Qin Fei Yang dan mengangguk Kalau begitu, silakan Oke Qin Fei Yang tertawa Menatap pelayan Dan berkata Pimpin jalan Oke Pelayan itu mengangguk Dia benar-benar mengenal Zhao Xiaoqian Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya Sikapnya berubah dan dia segera berlari ke depan untuk memimpin jalan Yue Qing juga memiliki sedikit keterkejutan di matanya Tamu-tamu lain di aula juga memandang kedua orang dan serigala itu dengan rasa ingin tahu Di lantai 3 Silakan masuk Pelayan itu mendorong pintu ruang VIP, minggir, dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya sambil tersenyum Ingat, jangan memandang rendah orang lain lain kali Serigala bermata putih tersenyum bangga dan memasuki ruangan Ya, ya, ya Pelayan itu mengangguk Kalian semua menatap ke depanku Zhao Xiaoqian berkata sambil menatap kedua pelayan itu Kemudian, dia mengikuti Qin Fei Yang dan Zhao Xiaoqian ke ruang VIP Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu kami Pelayan itu berdiri di pintu dan menatap mereka dengan senyum yang menyanjung Tidak untuk saat ini Qin Fei Yang melambaikan tangannya Oke Pelayan itu mengangguk dan menutup pintu Di dalam Qin Fei Yang melangkah ke ruang teh, berbalik dan menatap Zhao Xiaoqian Lalu tersenyum, Tuan Muda Zhao, silakan duduk Tidak perlu Katakan saja, di mana Zhao Xiaojin sekarang Asalkan kau memberitahuku keuntungan apa yang kau inginkan Tuan Muda ini bisa memuaskanmu Kata Zhao Xiaoqian Tuan Muda Zhao, Anda benar-benar orang yang terus terang Qin Fei Yang terkeke saat dia duduk di samping meja teh dan menyeduh teh dengan santai Melihat ini, Zhao Xiaoqian berkata dengan marah Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu Cepatlah jika kamu ingin mengatakannya Oke Datanglah sedikit, aku akan memberitahumu secara rahasia Qin Fei Yang tersenyum Betapa merepotkannya Zhao Xiaoqian mendengus dan berjalan ke sisi berlawanan dari Qin Fei Yang 3149 Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap si gila Dengan pikirannya, si gila mencengkram leher Zhao Xiaoqian dan membekap mulut Zhao Xiaojin Ekspresi Zhao Xiaoqian berubah Dia berjuang sekuat tenaga dan berteriak tanpa henti Dia hanya berada di alam sembilan surga, bagaimana dia bisa berjuang bebas Qin Fei Yang berdiri dan membentuk segel dengan kedua tangannya Jejak boneka muncul dan memasuki kepala Zhao Xiaoqian seperti kilat Tak lama kemudian, pengendaliannya selesai Orang gila itu juga melepaskan Zhao Xiaoqian Apa yang kau lakukan padaku? Zhao Xiaoqian menatap mereka berdua dengan kaget Tidak apa-apa, aku hanya bercanda denganmu Qin Fei Yang tersenyum Jangan mencoba membodohiku Biar ku katakan padamu, kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas hari ini Aku akan membiarkanmu keluar sambil berbaring Wajah Zhao Xiaoqian dipenuhi dengan permusuhan Keluar sambil berbaring Apakah kamu punya kemampuan? Serigala bermata putih menatapnya dengan nada mengejek Tidak, tapi keluarga Zhao ku punya Tunggu, aku akan segera memanggil seseorang Zhao Xiaoqian tersenyum dingin dan berbalik untuk berjalan menuju pintu Qin Fei Yang tertawa, kau ingin pergi sebelum kau sempat menunjukkan nilaimu Nilai apa? Zhao Xiaoqian mengerutkan kening He he, nilai anda? Qin Fei Yang tersenyum Sambil berpikir, tatapan Zhao Xiaoqian tiba-tiba menjadi tumpul Itu benar Zhao Xiaoqian saat ini, di bawah kendali teknik boneka, adalah boneka yang patuh Keluarlah dan beritahu semua orang bagaimana kau menipu Zhao Xiaoqian dan Mo Yuan Cheng Kata Qin Fei Yang Ya Zhao Xiaoqian menjawab dengan hormat, membuka pintu, berjalan keluar ruangan, dan berdiri di koridor Tuan muda, ada apa denganmu? Kedua pengikut itu menatap Zhao Xiaoqian dengan curiga, merasa ada sesuatu yang salah Namun Zhao Xiaoqian mengabaikan mereka dan berjalan ke pagar, melihat ke arah para tamu di aula bawah Kebanyakan tamu di bawah sebenarnya mendiskusikan apa yang terjadi malam itu, tetapi tak seorang pun punya petunjuk Apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi malam itu? Tiba-tiba Kata Zhao Xiaoqian Hem Langsung Semua orang menatap Zhao Xiaoqian Aku tahu Kata Zhao Xiaoqian Tuan muda Zhao, apa yang anda ketahui? Ceritakan padaku tentang hal itu Semua orang penasaran Sementara itu Di lantai 10, Yue Qing hendak memasuki kamarnya ketika mendengar kata-kata Zhao Xiaoqian Dia menghentikan langkahnya dan menatap Zhao Xiaoqian dengan rasa ingin tahu Zhao Xiaoqian bertanya Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar seseorang bernama Zhao Xiaoqian Zhao Xiaoqian Mata semua orang dipenuhi kecurigaan Zhao Xiaoqian adalah putri paman ketiga saya Yang berarti dia adalah sepupu saya Keluarga paman ketiga saya tinggal di ibu kota aliansi Gunung Salju Gelombang Biru Langsung Zhao Xiaoqian kemudian menceritakan secara rincin proses bagaimana dia menipu Zhao Xiaoqian dan Qin Fei yang malam itu Apa? Ayahmu benar-benar memasang jebakan untuk menyakiti keponakannya sendiri Semua orang tercengang Mata Yue Qing juga dipenuhi dengan keterkejutan Kedua petugas itu juga bingung Karena hanya keturunan langsung keluarga Zhao yang mengetahui hal ini Mereka tidak mengetahuinya sampai sekarang Namun Mengapa Tuan Muda mengatakan hal sebesar itu di depan umum? Seseorang harus tahu Jika masalah ini terbongkar Itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Zhao Tuan Muda Bisakah Anda berhenti bicara? Ayo cepat kembali Mereka berdua buru-buru menarik Zhao Xiaoqian dan berkata dengan suara rendah Enyah Zhao Xiaoqian mendorong mereka berdua dan melanjutkan Wu Sanyuan bergerak malam itu karena dia menginginkan benda suci angkasa Benda suci angkasa itu sangat kuat Jadi dia memerintahkan semua orang untuk mundur dari kota Tuan Muda, jangan bicara lagi Jika Tuan Kota tahu, keluarga Zhao kita akan tamat Kedua pelayan itu berseru diam-diam Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda benar-benar mengatakan rahasia seperti itu di depan umum Mungkinkah itu? Mereka tiba-tiba teringat pada kedua pria dan anjing itu Tuan Muda baik-baik saja sebelum dia memasuki ruang VIP bersama mereka Tetapi ketika dia keluar, dia menjadi seperti ini Pasti ada hubungannya dengan mereka Mereka berdua bergegas berlari ke ruang VIP Namun, ruang VIP yang besar itu sudah kosong Hanya teko yang masih menggelegak dan aroma teh tercium di udara Di mana dia? Tidak bagus, ini konspirasi Ekspresi mereka berubah saat mereka bergegas berlari keluar dan menarik Zhao Xiaoqian Tuan Muda, cepat ikuti kami pulang Namun Zhao Xiaoqian menutup telinga dan berkata Meskipun Tuan Kota secara pribadi mengambil tindakan Saya mendengar dari ayah saya bahwa dia tidak berhasil Lalu siapa yang ada di balik semua ini? Seseorang bertanya Dia adalah tetua ke-10 dari aliansi penggarap jahat Aku mendengar dari ayahku bahwa cucu tetua ke-10 ini telah menyebabkan kematian Paman Ketigaku Zhao Eryong, di aliansi Demi membalas dendam Paman Ketiga dan yang lainnya Sepupuku membunuh cucu tetua ke-10 Yang menyebabkan tetua ke-10 menyimpan dendam dalam hatinya Dia menyuruh ayahku dan yang lainnya meracuni sepupuku Kata Zhao Xiaoqian Jadi begitulah adanya Zhao Xiaoqian, ayahmu dan yang lainnya benar-benar kejam Zhao Eryong adalah adik laki-laki mereka Dan Zhao Xiaojin juga keponakan mereka Setelah kejadian itu, mereka bukan saja tidak mencari keadilan bagi Zhao Eryong Mereka bahkan berkolusi dengan musuh-musuh mereka untuk menyakiti keponakan mereka sendiri Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengagumi ayahmu dan yang lainnya Apakah ini dianggap mengutamakan kebenaran daripada keluarga? Haha! Semua orang langsung mengejek Titik Apa yang sedang terjadi? Yue Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Semua orang tahu bahwa seseorang tidak boleh mencuci pakaian kotornya di depan umum Tetapi Zhao Xiaoqian benar-benar mengatakannya dengan lantang Bukankah ini sama saja dengan menyebabkan kematian keluarga Zhao? Memadamkan Tiba-tiba Dia menatap pintu ruang VIP dan teringat pada Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih Dia buru-buru melangkah maju dan mendarat di pintu ruang VIP Kami sudah masuk untuk melihat-lihat Tidak ada seorang pun di sana Kedua pengikut itu menatap Yue Qing dan berkata dengan suara yang dalam Yue Qing mendesak Ini pasti konspirasi Cepat bawa Tuan Mudamu kembali Kami juga ingin, tetapi seperti yang Anda lihat, Tuan Mudah tampaknya kerasukan Mereka berdua sangat cemas Yue Qing berbalik dan menatap Zhao Xiaoqian, lalu berkata, pukul dia sampai pingsan Menjatuhkannya Kami tidak berani melakukan hal itu Keduanya menggelengkan kepala Apa gunanya khawatir sebanyak ini sekarang? Jika kau membiarkannya terus seperti ini, keluargamu Zhao akan benar-benar tamat Yue Qing berkata dengan suara yang dalam Mereka berdua saling berpandangan, menggertakkan gigi, mengangkat tangan, dan menamparkan bagian belakang kepala Zhao Xiaoqian Tapi pada saat ini Mata Zhao Xiaoqian yang lesu tiba-tiba menjadi jernih Dia menoleh untuk melihat kedua pengikutnya dan berkata dengan marah Apa yang kalian lakukan? Keduanya gemetar dan segera menarik kembali lengan mereka Mereka menatap Zhao Xiaoqian dan berkata Tuan Muda, apakah Anda sudah bangun? Apa maksudmu? Zhao Xiaoqian menatap mereka berdua dengan curiga Lihatlah orang-orang di bawah Keduanya menunjuk ke olah Zhao Xiaoqian menundukkan kepalanya dan mendengar pembicaraan orang-orang itu Ekspresinya langsung berubah Kedua pelayan itu mendesah dan berkata Anda sendiri yang memberitahu mereka hal ini Apa? Ekspresi Zhao Xiaoqian berubah Dan dia meraung, mengapa kamu tidak menghentikanku? Kami melakukannya, tapi sia-sia Kau malah menjauhi kami Tuan Muda, apa yang terjadi? Kedua pengikut itu memiliki ekspresi yang keliru di wajah mereka Mata Zhao Xiaoqian menjadi gelap saat dia mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya Tiba-tiba Dia menatap ruang VIP Niat membunuh terpancar di matanya Lalu dia bergegas masuk Melihat ruang VIP yang kosong Dia tercengang Dia kemudian melihat ke arah dua pengikutnya dan berteriak Di mana mereka Mereka sudah lama pergi Keduanya menggelengkan kepala Berengsek Ini jebakan Zhao Xiaoqian meraung Yueqing memasuki ruang VIP Menatap Zhao Xiaoqian dan menghela nafas Cepat kembali, biarkan ayahmu memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi Benar sekali, Tuan Muda Begitu masalah ini sampai ke telinga Tuan Kota Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi Apalagi keluarga Zhao kita Kedua pengikutnya juga terbakar rasa cemas Ayo pergi Hati Zhao Xiaoqian hancur Dan wajahnya dipenuhi ketakutan Dia segera membawa kedua pengikutnya Dan mengaktifkan altar teleportasi untuk pergi Titik Siapakah orangnya? Setelah Yueqing melihat mereka bertiga pergi Dia mengamati ruang VIP dan mengerutkan kening Tunggu sebentar Dua orang dan seekor anjing Kombinasi ini Mungkinkah itu mereka Berderak Pintu ruang VIP tiba-tiba tertutup Yueqing terkejut Dia segera menoleh dan melihat dua orang dan seekor serigala berdiri di balik pintu Xiaoqing Lama tidak bertemu Qin Feiyang tersenyum sedikit Kalian Yueqing tercengang Qin Feiyang dan serigala bermata putih saling berpandangan dan segera kembali ke wujud asli mereka Itu benar-benar kalian Yueqing menatap mereka dengan kaget Serigala bermata putih terkekeh dan berkata Menurutmu siapa lagi yang punya kemampuan melakukan hal ini? Jadi, kalianlah yang diam-diam mengendalikan Xiao Xiaoqian Kata Yueqing Ya Qin Feiyang mengangguk, berjalan ke ruang teh, dan minum teh dengan santai Lalu mengapa kalian melakukan ini? Apakah Xiao Xiaojin dan Mo Wuji temanmu? Yueqing memasang ekspresi curiga di wajahnya Qin Feiyang terkekeh dan berkata Kami baru saja melihat ketidakadilan di jalan dan menghunus pedang untuk membantu Wanita ini masih tidak bisa dipercaya Jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah Mo Wuji Hah! Yueqing tercengang Dia tidak akan percaya omong kosong Qin Feiyang Jelas sekali ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini Namun, dia sangat bijaksana dan tidak bertanya Qin Feiyang melirik ke ruang VIP dan berkata sambil tersenyum Menurutku, menara abadi surga tidak buruk Kita akan tinggal di sini selama beberapa hari Xiao Xing, kami tidak akan mengganggumu, kan? Tentu saja tidak Saya sangat bahagia Namun, kalian harus mengubah wajah kalian Jika keluarga Zhao dan orang-orang dari City Lord Manor datang untuk menyelidiki Aku tidak akan bisa melindungi kalian Terutama Raja Serigala Sebaiknya kamu tidak mengikuti mereka untuk saat ini Lagi pula, kombinasi kalian terlalu menarik perhatian Yueqing menatap Serigala bermata putih dan berkata Kami tahu ini di hati kami Qin Feiyang menganggup dan bertanya sambil tersenyum Wu Sanyuan ini, apakah dia punya anak? Ya Tiga putra Mereka sering datang ke menara kebahagiaan surga wiku Yueqing mengangguk Lalu bagaimana karakter mereka? Qin Feiyang bertanya Sebagai putra tuan kota, bagaimana karakter mereka nantinya? Mereka tidak berbeda dengan anak-anak Zhuotian Sheng Yueqing menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya Itu bagus Membunuh orang-orang seperti itu dapat dianggap sebagai upaya menghilangkan kejahatan bagi masyarakat Qin Feiyang terkekeh Mata Yueqing menyipit Sepertinya Wu Sanyuan ini seharusnya telah menyinggung orang-orang ini sebelumnya Kalau tidak, Qin Feiyang dan yang lainnya tidak akan memperlakukannya seperti ini Baiklah, jika putra Wu Sanyuan datang lagi, beri tahu kami Kata Qin Feiyang Oke Yueqing mengangguk Setelah itu, dia melanjutkan Namun, setelah keributan Zhao Xiaokian Aku khawatir mereka tidak akan datang dalam waktu dekat Tidak apa-apa, aku akan menunggu dengan sabar Jika mereka benar-benar tidak datang, aku akan pergi sendiri ke City Lord Manor Qin Feiyang tersenyum tipis Tetapi cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya 3.150 Di luar Tidak lama setelah Zhao Xiaokian pergi Sebagian besar pelanggan membayar tagihan mereka dan pergi Karena hal sebesar itu telah terjadi Mereka harus segera memberi tahu teman-teman dan keluarga mereka untuk menonton pertunjukan itu Orang-orang yang tinggal di restoran itu juga berdiskusi Ini menyebar dari 1 menjadi 10 Dari 10 menjadi 100 Dan dengan sangat cepat, menyebar ke seluruh kota Laut Awan Dasar binatang terkutuk Keluarga Zhao Di sebuah rumah tertentu Paman Zhao Xiaojin, Zhao Yunhai, menamparkan wajah Zhao Xiaokian dengan keras Zhao Xiaokian memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya terpental dan menghantam tanah dengan keras Ayah, ini bukan salahku Aku juga ditipu Dia buru-buru bangkit, berlutut di depan Zhao Yunhai, dan mengeluh Aku tahu kau telah ditipu, tetapi apakah Wu Sanyuan tahu Sekalipun dia tahu, dia tidak akan membiarkanmu pergi, dan dia juga tidak akan membiarkan keluarga Zhao kita pergi Kau mencoba membunuh keluarga Zhao kami Mata Zhao Yunhai dipenuhi amarah Aku tahu, aku tahu Itulah sebabnya aku segera kembali untuk mencarimu dan memintamu untuk memikirkan suatu cara Zhao Xiaokian menganggup, wajahnya dipenuhi ketakutan Katakan padaku, keadaan sudah seperti ini, apa yang bisa kupikirkan Zhao Yunhai sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah Patriark Tiba-tiba, raungan cemas pun terdengar Seorang penjaga bergegas berlari menghampiri Apa terburu-buru Zhao Yunhai mengangkat alisnya Penjaga itu memandang Zhao Xiaokian yang berlutut di tanah dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu Melihat tatapan mata penjaga itu, Zhao Yunhai sudah bisa menebak inti pembicaraannya, dan berkata, bicaralah Ada rumor di luar sana bahwa kamu dan Patriark kedua berencana membunuh Nona tertua Dan Tuan Muda sendirilah yang mengatakannya di pavilion Tianyu Penjaga itu menundukkan kepalanya dan berkata Lihat, lihat Hal itu sudah menimbulkan keributan di kota, bagaimana kau ingin aku mengatasinya? Zhao Yunhai melotot ke arah Zhao Xiaokian dan meraung Ayah, kamu harus menyelamatkanku Zhao Xiaokian ketakutan Wajah Zhao Yunhai tampak muram, dia tiba-tiba menatap kedua pengikutnya dan berkata, segera bawa Tuan Muda dan tinggalkan kota laut angin, cari tempat untuk bersembunyi Ya Keduanya menjawab dengan hormat Terima kasih, ayah Zhao Xiaokian bangkit dan bersiap untuk pergi Ledakan Tapi pada saat ini Aura mengerikan turun Ekspresi Zhao Yunhai berubah drastis Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya berjubah emas berdiri di langit Selamat datang, Tuan Kota Zhao Yunhai segera membungkuh Salam, Tuanku Zhao Xiaokian, sang penjaga, dan dua pelayan juga buru-buru berlutut dan bersucut Sementara itu, Zhao Xiaokian basah oleh keringat dingin Bagaimana mereka sampai di sini secepat itu? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tuan Kota pasti ada di sini untuknya Dia lalu menatap Tuan Kota Ekspresinya bahkan lebih muram daripada Zhao Yunhai saat dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Zhao Yunhai Tuanku, saya bisa menjelaskannya Zhao Yunhai buru-buru berkata Menjelaskan Sekarang semua orang di kota ini mengetahuinya, apakah penjelasanmu masih berguna? Aku tidak peduli Kuncinya adalah tetua ke-10 Putramu ini benar-benar mengungkap masalah tetua ke-10 Bahkan jika aku menunjukkan belas kasihan dan membiarkan keluarga Zhaomu pergi Apakah menurutmu tetua ke-10 akan membiarkanmu pergi? Sang penguasa kota meraung Tuan, tolong tunjukkan kami jalannya Zhao Yunhai buru-buru berlutut di tanah, ketakutan Orang yang mengikat lonceng harus melepaskannya Persoalan ini bermula karena putramu, jadi dialah yang harus mengakhirinya Tuan kota melirik Zhao Xiaoqian Tatapan mata Zhao Xiaoqian bergetar, dan wajahnya menjadi pucat Karena dia merasakan jejak niat membunuh di mata Wu Sanyuan Zhao Yunhai melirik Zhao Xiaoqian, lalu menatap Tuan kota dan berkata Silakan berikan perintahmu Bawa dia ke alun-alun dan umumkan kepada masyarakat bahwa dia iri Karena kalian memperlakukan anak-anak kalian yang lain lebih baik daripada dia Jadi dia mengarang kebohongan untuk menghancurkan reputasi kita Dan bersihkan keluarga itu di depan semua orang, bunuh dia Jika saatnya tiba, aku akan muncul dan membantumu membuktikannya Aku yakin semua orang akan mempercayainya Kata Wu Sanyuan Bunuh aku Tubuh Zhao Xiaoqian menegang, lalu dia berteriak dengan tergesa-gesa Tuanku, ampuni aku, ayah, kau tidak akan bisa membunuhku Aku ini darah dagingmu Kamu yang memintanya Wu Sanyuan mendengus Zhao Yunhai pun mengangguk Benar sekali, kalau aku tidak membunuhmu Maka seluruh keluarga Zhao kita akan tamat Anda Zhao Xiaoqian memandang Zhao Yunhai dengan tidak percaya Jangan salahkan aku Zhao Yunhai menggelengkan kepalanya Lalu berdiri dan menatap penjaga di sampingnya Lalu berteriak, segera bawa dia ke alun-alun pusat Ya Penjaga itu mengangguk, lalu melangkah maju Meraih pakaian Zhao Xiaoqian, dan memelintirnya Biarkan aku pergi Saya tidak ingin menjadi kambing hitam Hal-hal ini, bahkan jika aku mengatakannya, adalah kebenaran Jika kau membunuhku Aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa apa yang kukatakan itu benar Aku akan benar-benar menghancurkan reputasimu Zhao Xiaoqian meraung histeris Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit ketika terpojok Apalagi orang yang masih hidup Akan tetapi, kata-katanya telah benar-benar membuat tuan kota murka Dan juga benar-benar membangkitkan niat membunuh dalam diri Zhao Yunhai Lumpuhkan dia dan potong lidahnya Zhao Yunhai meraung Ya Penjaga itu mengangguk Dia menghancurkan laut ki Zhao Xiaoqian dengan telapak tangannya Kemudian mengeluarkan belati dan memotong lidah Zhao Xiaoqian Ah! Zhao Xiaoqian menjerit dengan sedih Rasa sakit yang menusuk hati hampir membuatnya pingsan Kaka laki-laki Pada saat ini Paman kedua Zhao Xiaojin, Zhao Yun Tian, bergegas mendekat Ketika dia melihat tuan kota juga ada di sini Dan Zhao Xiaoqian berada dalam kondisi seperti itu Dia pun terkejut Salam, tuan kota Zhao Yun Tian membungkuk, dan hatinya amat gelisah Dia baru saja menerima berita itu dan segera berlari untuk membicarakannya dengan Zhao Yunhai Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tuan kota akan selangkah lebih maju darinya Zhao Yunhai menghiburnya Kaka kedua, jangan panik Kami sudah memikirkan cara untuk mengatasinya Hem Zhao Yun Tian tercengang Zhao Yunhai hendak menjelaskan ketika Wu Sanyuan berteriak Jangan katakan apa-apa lagi, bawa dia ke sana segera Ya Zhao Yunhai menganggup dan menatap penjaga itu Penjaga itu mengangkat Zhao Xiaoqian lagi dan mengaktifkan sebuah altar Kaka kedua, kamu ikut saja dengannya Zhao Yunhai menatap Zhao Yun Tian dan berkata Baiklah, baiklah Zhao Yun Tian menganggup berulang kali Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi Tidak apa-apa asalkan bisa diselesaikan Pada hari yang sama Jadi, berita ini menyebar ke seluruh kota Jadi begitulah adanya Zhao Xiaoqian ini benar-benar bukan manusia Hanya karena Zhao Yunhai memperlakukan anak-anaknya yang lain dengan baik Dia membuat omong kosong dan merusak reputasi mereka Zhao Yunhai ini benar-benar membesarkan serigala bermata putih Orang-orang berdiskusi Restoran Tianyu Pada saat yang sama Sekelompok pengawal menerobos masuk ke perumahan Tuan Kota Apa yang kamu lakukan di sini? Pelayan restoran bergegas maju untuk menyambut mereka Kami menduga Zhao Xiaoqian punya kaki tangan yang bersembunyi di restoran Tianyu Anda Jadi kami sedang menyelidiki restoran Anda Panggil kepala restoranmu Seorang kapten penjaga berteriak Baiklah, baiklah Pelayan itu mengangguk Yue Qing keluar dari ruangan dan tersenyum Tidak perlu menelponku Aku keluar Silakan selidiki Baiklah, cari Dan setiap satu dari mereka harus diverifikasi dengan batu mata surga Kapten penjaga memberi perintah Dan kelompok penjaga segera mengambil tindakan Batu mata surga Yue Qing terkejut Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke ruang VIP di lantai tiga Menggunakan batu mata surga untuk menyelidiki sungguh di luar dugaannya Dia tidak bisa menahan rasa khawatir Kedua penjaga itu segera menemukan ruang VIP Tanpa mengetuk pintu Mereka langsung menendang pintu hingga terbuka dan masuk Bersikaplah lembut Jangan merusak barang-barangku Yue Qing berlari dengan ekspresi kesakitan Dan mengikuti kedua penjaga itu ke dalam ruangan Ketika dia memasuki ruangan Tidak ada seorang pun Dan teko itu kosong Dan tidak ada aroma teh di ruangan itu Meja dan lantai bersih seakan-akan tidak ada orang yang tinggal di sana Melihat pemandangan ini Dia tidak bisa menahan napas lega Dia juga mengagumi tindakan Qin Fei Yang dan yang lainnya Menghapus semua jejak dengan begitu cepat Tidak seorang pun Kedua penjaga itu mencari sebentar Lalu meninggalkan ruang VIP dan memasuki ruangan berikutnya Yue Qing juga meninggalkan ruangan dan menutup pintu Sekitar setengah jam berlalu Pencarian akhirnya berakhir Bahkan dapur pun tak luput dari kebakaran Namun tak ditemukan apapun Setelah mengantar pergi rombongan pengawal Yue Qing diam-diam memasuki ruang VIP di lantai tiga Hanya untuk melihat Qin Fei Yang dan Mat Man sudah duduk di meja kopi Santai menyeruput teh Itu benar-benar membuatku takut setengah mati Yue Qing duduk berhadapan dengan mereka berdua Sambil menepuk-nepuk dadanya yang bagaikan gunung sambil berkata Apa yang menakutkan dari pertarungan sekecil itu? Orang gila itu terdiam Saya tidak seperti Anda, toleransi saya terbatas Yue Qing menggelengkan kepalanya Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya Apa yang terjadi? Saya baru saja mendengar bahwa Zhao Yunhai dan Zhao Yun Tian Secara pribadi mengambil tindakan Dan membunuh Zhao Xiao Qian di alun-alun di pusat kota Di depan banyak orang, menyelesaikan masalah ini Yue Qing menjelaskan situasinya secara singkat Sudah diputuskan begitu saja Semua orang mempercayainya Orang gila itu tertegun Tidak ada cara lain Zhao Yunhai dan Zhao Yun Tian itu terlalu pandai berakting Saat mereka membunuh Zhao Xiao Qian Ekspresi mereka yang menyakitkan Bahkan jika Anda melihatnya, Anda akan mempercayainya Kata Yue Qing Kasihan dia, dia dijadikan kambing hitam Orang gila itu menggelengkan kepalanya Qin Fei Yang juga cukup terkejut Dia tidak menyangka Usanyuan dan keluarga Zhao dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dan berkata Qin tua, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja Lalu, apa ide bagus yang kamu punya? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Kata-kata Zhao Xiao Qian tidak memiliki pengaruh banyak karena statusnya terlalu rendah Namun, ketiga Putra Wu Sanyuan berbeda Mereka adalah Putra Wu Sanyuan Jika mereka mengatakannya secara langsung, efeknya pasti akan sangat hebat Si gila tersenyum licik Benar saja, kita ini saudara, dan memikirkan hal yang sama Qin Fei Yang tersenyum Kalau begitu, mari kita lakukan Orang gila bertanya Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum Jangan khawatir Biarkan Wu Sanyuan dan klan Zhao bersantai selama dua hari terlebih dahulu Ketika mereka merasa masalah ini sudah selesai Kita akan memberi mereka pukulan berat lagi dan membuat mereka putus asa Yang terpenting, kita bisa menikmati pertunjukan bagus tentang mereka yang membunuh Putra mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri Menarik Si gila tersenyum licik Yue Qing memandang Qin Fei Yang dan si gila Lalu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa Jika Anda menyinggung kedua orang ini, sungguh tidak ada buah yang bisa dimakan Mereka dapat menyiksa Anda sampai Anda pingsan Dia tidak bisa tidak bersimpati kepada Wu Sanyuan dan keluarga Zhao Selamat menikmati Gaksin 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 Segit Gaksin 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 Terima kasih.